85.10.10 Bersama penggudara Dalam alunan Nada ceria Kami kami beda Kembali tim Cimat punya cerita Cerita ini ditulis Kartika Catur Pelita Dengan judul Rempelo Atine Buto Ijo Makhluk singgegirisi Jumedul Sokopian Pakulitane ijo lumut Awain besisi kebakwulu Matane abang mencereng Siungi sak linggis gedini Cangkemisak tampah ambani Iler geleweran ambune basin Buto ijo mabur anjrok Sakinci onok ngarpinir malah Bucahwatun bongsor Sing utake kerdil Buto ijo mencereng Nuli muwus gumleghar Enak temen Kue mangan rempelo ati Kue ngerti ora Soko sing dueni Rempelo atiku Aku Aku Buto ijo Nirmala perawan Umur 4 likur tahun Nanging perilakulan pikirani Isih koyo bucah TKI ku Nibak ke piring Piring beling isih gorengan rempelo ati Ayam kasenengane Ceblok Sepuntan melayu ngibrit Nubru ibu nising lagi nonton sinetron Biang 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 Aku murui maklum pedini Deweng aku jenengi buto ijo Aku utiyo Ora ono buto ijo nduk Buto ijo nesu Amar go Aku mangan rempelo ati goreng Ora ono sing nesu Kue mangan rempelo ati goreng Bok ter Jajal mereneo Tulong kan canonon Nirmala mangan Aku merui buto ijo Aku merui buto ijo Wujud ke Nyerem ke yonduk Iya mbok Buto ijo Siungnya doa Kuning Ijo Abang Irang Medeni Buto ijo Ora tau sikatan yonduk Iya mbok Aku macaknya dongeng ya Ayo buto ijo Timun mas Aku wedi ditekani buto ijo mana Bebarengan macaknya dongeng Bawang merah bawang putih Pikirannya wong wadun Umur seket lima tahun kui Mumboro menyang jaman Las-lasan Tahun kepungkur Mbok darmi Sapa temon Karu rejo Ing omai juregan Angkoro Wong taling sugih Ing kutombako Rejo sregep Welas asilan tanggung Jawab marang keluargane Menur seto Tedono kedini sing diopeni Dining wong tuwane darmi Ing kampung Ngancik umur limang tahun Rikolo rejo tinggal dunyo Uto wa mati Darmi sih kelingan Kedatian Gegiri sikuwi Esok iku Kahanani rejo Bagas waras Koyo pakulinane Dwee banjur Tandang gawing Resi itaman Lan mernoto Kekembangan Ampri resep Dinulu Wayah awan Lelurune Mangan Baleng ing pawon Bubar kui rejo Pamit ngecet Sentong Cedak kamar Mandimuri Darmi Nembe sibuk Umba-umbah Rikolo Dumbatan Krungu Ceriti rejo Darmi Melayu Marani Asalai Suworo Darmi Nemo Ake Jisime Rejo Gumleta Engjubin Rejo Tatu Getih Abang Lewer Soko Sirai Darmi Bengok-bengok Jaluk Tulung Juragan Angkoro Nanggung Ragat Tanguburani Rejo Uripe Darmi Sak Anak Ego Dicukupi Nanging Siji Sarate Juragan Angkoro Kedadian Tiwasi Rejo Mau Kudu Dianggip Kecelakaan Kerja Darmi Nyanggupi Senajan Krungu Desas Desus Jari Juragan Angkoro Bisos Sugih Melegedu Amergo Nyupang Buto Iju Darmi Orang Gagas Nanging Saiki Ceritane Nirmala Anak Mbarepi Juragan Angkoro Genio Nuhuh Kirosoloro Ngkoro 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 ini isi sedih sokaru almarhum bujuku batine mbok dar naliko bucah yatim kuih metungul ingomai juragan angkoro dino kemis kliwon kafidin bucah orakopen piyungi ngadegusti naliko ngelai raky DWE bapak ngumboro menyangkuto onokono rabi meneh kafidin diopening bayi aku nyambut gawin yang kene mbok neng kebun bako jarini juragan angkoro Kangku sauntoro waktu aku dikongkong resek-resek taman disek merungok ke ucapi bucah nom sing kebak semangat kuih panggiling ngilingi mbok dar tumut jumarang jenatirejo yen arep kerjo sarapan si yonang langsung menyangok ngapawan wai anggapin aku kaya simbokmu dewe ngembak sentong sing reget lan kebak sawang kolomong gawis dirisi ijubini dipel ngantikin celongo kafidin ketok semeringah untuk senong buri sing bakal dipanggoni saksu ini dewe kerjo melu juragan angkoro kafidin janji arep nyambut gawi sing serget upai arep dicelengi dititipake mbok dar bensuk amben wancine lebaran dewe bisa mudik karunggo duit akeh arep diparing ake simbay kafidin ngelap teringet akiri rampung ugu anggone ngecet sentong nganggucet rupo iju bak doi sak kafidin gelar kloso amergo kekeselen dewe bablas keturun buh piroswini oleh merem ing antarani turulan ngelilir rumang sana kafidin ditekani ibune ibune arep nyikep dewe nanging simbay ujuk-ujuk mepalangi ajaib ibune salin wujud dati raseksi ambune basin kulite iju sak kujurawai kebak wulu siungi nyerongat sak linggis-linggis getih e kotos-kotos kafidin gagaban jebulmu ngimpi batini mangkono krosok gerah kafidin nyopoti pakeyane wudho kafidin lagi arep mapan tururi kolos warong gering-gereng kui ke prungu bebarengan karunga toni buto iju cangkeme ngablak arep nadah kolomongso kafidin ngoplok lambi kemunci kafidin moco dungo sing dihajarake guru ngajini beleger ngekirisi kumusno andan subuh ngomandang soko musola kafidin metu sentong karo bengok-bengok buto iju buto iju panah buto iju naliko kwi rewangi juraganang korowis podo tangi mokdar kaget uruh kafidin metu soko sentong ingkahanan wudho keblecet bengok-bengok kawi weden koyo wong kesurupan kang bejo ngulungi sarung kang gua awer-awer mokdar menei ngombe kafidin ngerangkul mokdar kenceng bahwa mbok aku tak mulai baik mbok aku mau kerja nengkene mbok aku mau tidati ake tumbali buto iju mbok mbok kafidin nangis gerung-gerung mbok dar unja lambekan landung gawang-gawang naliko rejo ngajal utawa mati balio muleo nang simbamu nang mbok duwet-duwet sidi iki iso kangku modal dagang neng kampung pesene simbok jaganan simbamu juraganangkoro mandeng wanita sepuh sing simpuh ingarpe keputusani mbok dar wis gemblem bujone juragan angkor wis ngerimuk nanging mbok dar ora kengguh mbok dar wis madep mantep ngimpi bola bali perkoro sing podo diparani jenati sing yang lanang rejo njaluk tulung mergo dioyak-oyak buto iju waduli nirmala sing diweri buto iju ngepasi dewe mangan rempelawati kafidin sing kesurupan ngaku yen arep dimongso buto iju lanceritani tonggo teparu yen juraganangkoro nyupang buto iju sak suwini kimbo dar ngutup moto mergo kabeciani juraganangkoro sing nanggung biaya uripe kalbu ongkos sekolai anaisak lorong nganti SMA malah juraganangkoro janji arep nanggung biaya pendidikani seto menur nganti sarjana nanging ngopo gunani urip kepenak yen kangrejo sing didakde ake tumbal ngono batini mbok dar apa iki ono sesambungane karo pokali buca gendeng si kafidin boten juragan kula sampun sepoh lan sayah kepingin nelasakan umur kanti mangin wanten dusun yowes bok aku karo ibu ni buca buca ora iso makso nirmala bakal kelangan bok mban sing seneng dongengi aku karo bucuku sedilomane kilangan seru asami mbok dar sing rasane maknyus orang nasi madani nyampleng nih mbok dar rasa khawatir senajan sampean wisora kerjonek kene nanging aku karo bucuku netepi janji ngragati kuliah anak-anakmu budar kangrejo seto menur wisda anggap keluarga Dewi yen mbok darora kita betah neng kampung iso balik merenemane oyo mbok dar tak terkeneng kampung sekalian ngapi umai mbok dar maturnuon juragan mbok dar nyawang sentong sing wis dipangguni puluhan tahun ning sentong iki dewe karo rejo tau karonsih ugo ingkunu dewe diketoi impen impen sing meternya Westi Tiwan Cine aku ninggal ake sentong iki sa wisimetu soko mahkwi dewe arp nemoni dukun jaluk tulung kanggu nyempurna ake tinggal dunyone rejo jarini wong sing mati didati ake wadal pesukian sak beneri durung mati sampurno roi isih gentayangan suara lawang ditodok mbuyarake lamunani mbok dar mbok dar opowi siap mbok dar muka lawang sentongi jepul butoi jugu dirisi sak judung ngadekono sak ngarpi ku meleger suara ini butoi cura seksi kui mau aku karo bujoku mapa kui mbok dar mbok dar apis kangen pingin ketemu karo kangen rejo tau hahaha 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 kembali radio istana FM buju negoro mengajak anda untuk berwisata religi ke pulau de wata bali iya mari bersama-sama berwisata dan religi ke pulau de wata bali dengan tujuan desa adat panglipuran legion bali pantai soka pantai melasti pantai pandawa museum rajasandi pantai seseh dewi siti kotija cening ayu krisna dan lain-lain biaya hanya 950 ribu rupiah dengan fasilitas bis terbaru kursi 22 dapat makan 10 kali menginap di hotel 2 malam berangkat hari jumat tanggal 24 juni 2022 jam 7 pagi segera daftarkan diri anda ke radio istana FM jalan mungin city 126 buju negoro ingat kursi terbatas dari jalan mungin city 126 buju negoro inilah 95 FM istana radio ingat kursi terbatas terbatas hingga jagung-jagri kembali tim jimat menyapa anda jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri salam jimatres salam satu misteri jimatres jimatres dimanapun anda berada selamat malam selamat berjumpa kembali dalam acara mistis misteri dan gaib tentunya jimat sajian malam Jumat edisi malam hari ini adalah 26 Mei 2022 di hari Kamis malam Jumat pon saya Ki Banu Asmoro terima kasih untuk seluruh jimatres jimatres dimanapun anda berada malam hari ini yang lagi mendengarkan 95 FM Istana Radio Bojenugoro Jawa Timur juga lagi menyaksikan live streaming di channel YouTube Radio Istana 95 FM official malam hari ini tentunya kita akan membuka sisi-sisi gaib dan mistis pada malam Jumat pon untuk itu para jimatres jimatres dimanapun anda berada 081 13081095 ya 081 13081095 dan bagi para jimatres jimatres yang tentunya belum subscribe silahkan untuk subscribe yang belum like silahkan untuk like dan tentunya juga share dan aktifkan tombol loncengnya malam hari ini saya masih punya tentunya tali asih untuk anda senilai 500 ribu rupiah untuk satu jimatres yang beruntung dengan syarat tembus seribu like ya kalau tembus seribu like nanti akan saya bagikan 500 ribu untuk satu jimatres yang beruntung untuk itu bagi subscriber semua saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan malam hari ini juga bagi para jimatres jimatres yang mungkin anda punya cerita-cerita misteri baik pengalaman pribadi atau mungkin orang lain ingin dikirimkan silahkan kirimkan saja ke studio Radio Istana FM di Jalan ngomongin Siti 126 Bucun Kuro Jawa Timur atau bisa inbox saya di Facebook Ki Banu Asmoro malam ini malam Jumat pun saya tidak sendirian sudah berada di samping saya salah satu paranormal jimat yang nanti akan membuka tirai tereka pada malam ini adalah Ki Senggoro Bumi selamat malam Ki Senggoro Bumi selamat malam Ki Banu Asmoro baik anda sahabat untuk para jimatres jimatres malam hari ini sudah bersama kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah hirobilalamin pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan tentunya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala salam rahayu salam sejahtera untuk saudaraku jimatres dimanapun dimanapun berada Insya Allah malam hari ini kami siap kembali membantu para jimatres mengenai masalah gangguan-gangguan goib teror-teror goib yang selama ini belum terpacahkan Insya Allah kami siap untuk membantunya dan sebelum acara penerawangan dimulai Marilah kita bersama-sama baca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim malam ini adalah malam Jumat ponnah dimana malam hari ini juga turun hujan untuk wilayah Bu Jun Goro dan sekitarnya sejauh mana lagi sungguh bumi untuk ke melihat sisi mistis dan sisi misteri terbagi jadi dua antara cincin fasik yang berada di seperti di jalan di pekarangan yang rimbun di rumah-rumah kosong Nah itu sudah menunjukkan keberadaannya atau energinya sudah mulai meningkat namun ada salah satu sosok atau golongan yaitu golongan siluman yang berada di seputaran air entah itu ada pengawan entah itu ada kali dan lain sebagainya nah disitu siluman-siluman seperti itu yang energinya sudah membesar jadi intinya juga kita selalu senantiasa berdoa dan tentunya juga apalagi kalau saat-saat seperti ini hujan seperti ini kan suasana sepi apalagi di di kawasan-kawasan tertentu adalah sepi sekali dan memang untuk sisi-sisi gaib seperti halnya malam hari ini mungkin mereka-mereka dari sisi gaibnya lebih-lebih suka untuk untuk wilayah-wilayah atau daerah-daerah tertentu di sisi gaibnya tentunya wilayah daerah yang perairan tadi yang powernya atau energinya yang sudah besar namun namun jincin fasik yang memang berada di jalan dan di lain sebagainya itu pun menampakkan wujudnya tentunya jinn itu memiliki salah satu kemampuan yang dia bisa mewujudkan dirinya lewat pikiran manusia yang memang dia takut dengan jenis perwujudan seperti apa nah disitu jinn itu bisa merubahnya nah disitu namanya jinn fasik yang suka mengganggu dengan kejahilannya seperti itu ya baik kita juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jimatres jimatres malam hari ini sudah hadir di studio walau mungkin juga cuaca hujan namun teman-teman dari jimatres yang sudah hadir di studio kita ucapkan terima kasih matur suun sekali lagi bagi para jimatres jimatres nanti malam hari ini selain ada giveaway giveaway dari ke kisenggara bumi saya juga punya tali asih 500.000 untuk anda satu jimatres yang beruntung syaratnya adalah tembus seribu like tentunya ya saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh subscriber subscriber jimat dimanapun anda berada ini juga matur suun untuk yang sudah live chat pada malam hari ini ada Dwi Avian Ramadhani di Ngambun kemudian juga terima kasih untuk helmi yang ada di helmi Nuruddin di Gang Rukun ledok terima kasih ledok etan ya salam jimatres juga untuk ke jimatres jimatres dari Riki Arabianto di kawasan Simo Sukotuban kemudian juga dari Soekor Joparengan ada Husnul Kuluk terima kasih sudah bersama tim jimat malam hari ini baik nanti yang sudah absen di grup Facebook jimatres setan FM akan saya absen nanti sabar dulu dan tentunya juga para jimatres jimatres yang ingin bergabung bersama kita malam hari ini anda bisa langsung telepon di layanan telepon 081-13081095 saya ulang lagi 081-13081095 bagi jimatres jimatres yang tentunya ingin dibantu oleh tim jimat malam hari ini baik kita akan buka sesi penerawangan sudah siap kaki sungguh bumi siap baik kita mulai 081-13081095 saya coba akan terima selamat malam Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dimana bisa anda kecilkan sedikit volume radionya biar tidak feedback Oh ya ya Pak Darby ya ya di Pekuon Rengel masih terlalu kenceng itu suaranya radio terlalu dekat ya makanya kalau tidak mau saya tutup Bapak gimana sudah sudah baik silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak di depan rumah saya itu kan jalannya agak menanjak seringkali kecelakaan itu memang kelalaian kesang kendara sendiri atau ada usur-usur gaib ini Pak berapa kali sudah kecelakaan disitu seringkali satu minggu satu minggu ada lagi terus sempetnya ditanya kepada sang pendara yang telah kecelakaan disitu hal-hal ganjil seputaran situ adakah ya katanya seperti disurung orang disuruh itu apa seperti di jengkrak loh gitu di jengkrak loh ya dengarin orang sewa sini didorong Pak didorong ya udah tentunya sering sekali gitu ya ya katanya orang-orang yang sering siang hari atau malam hari Pak siang hari siang hari itu daerah mana itu daerah mana daerah pekuon ini kebetulan di studio juga banyak ada yang dari pekuon di depan rumah saya ini ya makanya ini di studio juga ada dari pekuon baru datang di radio pekuon sebelah mana itu sebelah utara sebelah utara berarti bukan jalan rayanya bukan untuk kecelakanya menimbulkan luka meninggal dunia atau bagaimana ya pokoknya para rodoan para rodoan oke dilihat dulu oke jadi kita juga mengimbau kepada para jimatres kalau mungkin ada kecelakaan jangan menyalakan gaibnya terlebih-lebih adalah itu kesalahan kita sendiri mungkin pengendara sendiri seperti itu nah lebih jelasnya kita akan coba telusuri dengan penerawangan bersama ki sunggoro bumi apakah memang benar ada gangguan gaib di depan rumah anda itu karena sering terjadinya kecelakaan atau mungkin umam error atau mungkin orangnya sendiri yang mungkin lalai atau dalam berkendara itu sendiri atau mungkin baru menyempelekan keselamatan mah silahkan ki sunggoro bumi mulai di Trawan semuanya Semua semuanya semuanya yg semuanya 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 ya Pak ya setelah saya telusuri saya tadi sempat menjumpai memang ada sosok kuih Pak saya tanya di situ apakah dia mengganggu di sini atau mengganggu sehingga mengakibatkan kecelakaan dan dia jawab dia tidak ikut campur urusan manusia Pak dan jelas itu kelalaian manusianya bukan dari koib setanasi kalau dibilang ada Pak namun enggak pernah mengganggu gitu udah jelas Pak ya 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 oke baik terima kasih Bapak matur sun juga untuk para jimater-jimater saat ini sudah hadir di studio istana matur sembah nuun silakan yang telpon kembali saya coba terima Halo selamat malam Halo selamat malam 08 52 3127 1807 sudah masuk namanya siapa dari mana ya lu ya Halo dengan siapa dimana Halo Bapak sudah masuk Bapak sudah masuk sudah masuk namanya siapa Bapak enggak kedengaran itu denger dari sini denger itu radionya nah itu Halo Halo sudah masuk Bapak saya tutup Bapak ya mohon maaf ya terima kasih ya sampai nanti jam pagi hari ya Halo gitu aja ya karena kenapa anda sudah masuk tadi dan suara anda sudah terdengar jelas disini untuk monitor radio anda ya baik kita terima kembali selamat malam Halo Halo selamat malam Halo ya silahkan dengan siapa dimana Hai dengan Bapak Darmaci ya langsung Pak Darmaci langsung saja permasalahnya apa silahkan ya ini mau saya mau tanya di tenggorokuni ya Pak ya Pak ya rumah saya itu sering terjadi keanehan keanehan kayak apa Pak bisa dijelaskan dulu Pak ya yang kejadiannya sudah satu bulan rumah saya itu anak saya kan tidur katanya di seluruh 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 sama makhluk goet terus terus yang kedua anak saya yang perempuan ini sering dipanggil-panggil di pojokan loretan terunggungan anak-anak menurut apa dirumah saya itu ada gangguan gangguan makhluk goet apa hanya aluminasi anak saya saat cerita dielusul sudah tidur pulas ya Pak ya iya seakan-akan seperti dielusulis gitu ya iya iya kalau yang dipanggil itu pagi hari atau malam malam sering itu sering iya anak saya yang umur 20-an apakah itu memang dari sosok goib atau halusinasi gitu ya Pak ya baik Oke Pak Darmaci saya minta jangan ditutup teleponnya Oke ya lebih baik berdiam diri membantu kelancaran gisenggorepungi untuk menelusuri dengan penerawaan ke rumah Anda Apakah memang betul di rumah Anda keganjilan-keganjilan seperti itu ada sosok-sosok kaib yang mengganggu nah lebih jelasnya akan ditelusuri dengan penerawangan oleh kisenggorepungi silahkan kisenggorepungi untuk mulai di Jadi men Planet Semina ya Pak ya weh setelah saya telusuri apa yang dialami oleh anak Bapak ya pertama gini Pak memang anak Bapak sedikit lebih mempunyai kelebihan gitu Pak dalam arti indera keenam atau indera spiritualnya seperti terbuka gitu Pak jadi bisa melihat eksistensi atau keberadaan sosok goib di seputaran situ Pak nah ada salah satu goib sosok goib yang menyukai sama anak Bapak seumuran sama anak Bapak tapi di alam goib umur seumuran segitu sudah umurnya udah ratusan lah tentunya kan gitu tapi jenisnya seperti anak Bapak dalam hati umur-umurannya kan gitu nah tadi Alhamdulillah sudah berhasil saya netralisir untuk supaya tidak apa ya dalam hati tidak ketakutannya bulan gitu lho Pak biar agak tertutup sedikit gitu Pak udah jelas Pak ya iya 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 oke terima kasih matur suun Pak dermaji ada di warang sumur cindi kecamatan Sokotuban baik yang lain silahkan Anda bisa bergabung bersama kami disini untuk para jimatri jimatri sekali lagi mungkin juga anda yang kepingin punya kaos jimat ini persediaan juga terbatas di studio tersedia untuk ukuran LXL dan XXL ini ya kemudian anda ingin bulu perindu atau mungkin juga Raja Sulaiman gelang aktifasi ini juga sudah tersedia juga bisa lewat shopee di galeri jimat istana sudah bergabung kembali saya coba terima selamat malam halo halo selamat malam ya punya nomor 08 52 3688 54 sekian-sekian selamat malam ya terputus kita coba terima kembali yang sudah bergabung ya karena juga banyaknya yang telepon kadangkala itu sulit sekali untuk bisa masuk ya Nah silahkan yang ingin telepon kembali Halo selamat malam malam lu ya dengan siapa di mana saya Pak Bambang Klepek Sukosewu ya silahkan Pak Bambang monggol tanya kesenggara bumi ya Pak ya di utara Jumu Anu Waduk Patah Klepek itu ada kuburan ya belakang kuburan itu ada sumur biru ya sumur biru itu makhluk yang gaib itu apa saja kata orang tuh banyak kalau nak kalau tanya makhluk gaib apa saja banyak Bapak maksudnya pengalaman pengalaman apa yang ada gitu loh Pak kalau pernah diganggu gitu loh Pak itu ada mobil yang masuk jauh itu kok hilang itu yaitu makhluk apa yang disitu maksudnya gimana Pak mobil hilang gimana maksudnya mobil itu masuk kok lihat-lihat kok nggak ada lagi itu tuh mobil ada mobil ya terus masuk ke mana itu masuk ke lokasi itu kuburan nggak ada kembali lagi mobil masuk ke kuburan nggak ada kekuburan belakang belakang kuburan itu ada sumur biru ada mobil masuk nggak kembali-kembali itu yang lihat siapa Bapak banyak orang Pak itu kenapa tidak disamperin itu kan kalau gini Bapak kalau mungkin ada sesuatu yang mencurigakan di daerah tertentu lingkungan Anda akan harus 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 kemudian kita langsung menuju ujur mereka maunya apa dari mana kan biasanya begitu Bapak tidak tapi tidak orang juga pada bapak itu mobilnya apa itu Pak benar warna merah warna merah kapan itu kejadiannya lama itu Pak 10 tahun 20 tahun mungkin 5 tahun mungkin 5 tahun ya jadi ada mobil masuk ke situ itu ternyata tidak kembali lagi gitu ya Oh ya ya adalah kedua tuh ada orang yang bertapa itu katanya orang pulon sampai sekarang kok nggak kembali Anda tahu siapa yang bertapa ya itu orang yang bertanya gitu ada orang siapa ya lama kok nggak kembali ya Anda tahu nggak itu yang bertanya saya nggak tahu tapi orang-orang yang mengatakan katanya katanya orang-orang pertama juga katanya ya Pak ya enggak ya itu tahu setelah itu mobil yang merahkau itu jadinya tahu sendiri gitu ya ya kalau kalau ada katanya orang bertapa disitu nggak kembali gitu ya itu dekat itu dekat itu enggak enggak itu itu dekat jalan raya atau gimana Pak anuwa ya kuburan lu kan Pak dengan arah jalan raya terus ya karena itu ada sumur biu namanya tapi itu kan ada jalannya gitu maksudnya ya kan enggak ya ada jalan tapi sempit Pak terus yaitu sumurnya tuh sekarang merupakan lalu jumlahan gitu salah ya enggak seperti sumur tapi jumlahan nah sebelumnya itu mak sebelum ada kejadian seperti itu mungkin ada penampakan-penampakan tertentu atau bagaimana Bapak disitu ya katanya ada ular luar apa itu Pak luar besar itu katanya ya terus yaitu makhluk gaib atau apa yang disitu itulah nah itu sumur itu untuk apa Bapak ya sumur-sumur penegara lama apa itu ya kalau korang lu sebut gaib bernak anunya sumurnya sumurnya gaib gitu Oh ya ya tolong diperawang itu mungkin bisa berhubungi ingin mengorek informasi lebih lanjut untuk venenamobil itu bapaknya melihat sendiri ya Pak ya ya melihat sendiri ya yang ada berapa orang-orang nomornya plus Pak di jumlah orang Oh iya 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 udah 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 kemana-mana oke malah nanti malang sana kemana-mana nanti oke oke gini Pak saya lihatnya Pak fenomena itu apakah dari gangguan boib atau hanya rumor belakang gitu ya Pak ya ya oke baik Pak Bambang klepek sukosewa ada dua pertanyaan ada mobil hilang nggak kembali lagi ada orang bertapa tidak muncul lagi apakah itu hanya rumor atau mungkin hanya desas-dedus saja supaya untuk memperbesar dan cerita atau memang memang betul itu keadaannya atau mungkin kejadiannya silahkan kita coba dilihat untuk penerawangannya karena apa aku ingin tahu nih Pak Bambangnya silahkan mulai di selamat menikmati ya Pak untuk pertanyaan Adapakah goib di seputaran jitu sempat tadi saya dihadang Pak untuk tidak boleh melihatnya gitu karena tidak ada unsur apa ya dibilang mereka enggak pernah mengganggu aktivitas manusia di seputaran situ Pak namun saya sedikit bisa ngoreksi ya kan untuk fenomena mobil disitu tipu daya dari mereka Pak jadi mereka hanya memfaatkan penglihatan kita seolah-olah ada mobil gitu jadi enggak mobil beneran gitu kalau dibilang disitu ada apa aja nah saya bilang perkampungan goib Pak udah jelas ya memang tuh bergabung goib daya udah jelas ya atau lagi jurusan mahmir Pak dan informasi hanya itu Pak karena enggak pernah mengganggu atau berinteraksi dengan manusia seputaran situ dan gitu jadi nggak salah ditanyakan daripada nanti mereka juga bisa mengganggu kalau kita usik gitu lho Pak dengan biarkan saja gitu udah jelas Pak Bambang ya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Bambang Matur Suwon ya sudah bergabung bersama tim jimat pada malam hari ini ya Matur Suwon dan tentunya juga para jimatres jimatres dimanapun Anda berada mungkin yang tentunya Anda punya permasalahan-permasalahan gaib ya mistis penampakan dan lain sebagainya Anda bisa tanyakan disini namun mohon maaf tidak melayani tentang sakit gitu ya tidak melayani penerawangan tentang sakit ya jadi hanya sisi-sisi mistis dan misteri ya mungkin kediaman rumah Anda atau bagaimana seperti itu selamat malam halo halo selamat malam ya dengan siapa di mana dengan Bunda Nanda dengan siapa ini namanya siapa namanya 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 Sisi Amanah dari mana dari Budi Kapas iya dari Budi Kapas silahkan langsung kepada keseguruh bumi monggo kemudian dari keseguruh bumi monggo walaikumsalam anak saya yang lagi-lagi seperti kejadian Pak tadi itu kalau di nama itu dulu sering bilang itu di itu lho terus di titiknya itu di pejak-pejak gini terus kalau di dapur itu sering dibanggil dan terus makanya saya makanya yang berkongsi saya banyak tidur asik kok seri begini kamu sejuk besoknya saya minit-minit dianda rambutnya saya tak lihat rambutnya itu dikuang rambutnya itu dikuang rambutnya itu tidak nampak banyak anaknya umur berapa ibu? anak saya anak saya sekarang sudah umur 26 dulu pejak gitu kalau di dapur mesti dibanggil nah dan dulu ya dan di biasa komunikasi luar mimpi itu ini itu pernah pernah ada apa ya jenis 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 masri terus lihat juga gak panggungan setelah kepadanya aku ngomongin dulu suapnya itu bagaimana bu kurang jelas bu suaranya bu suaranya kurang jelas dulu kenapa rumah saya tuh tuh ada jenis katanya gitu sering-sering komunikasi sebentar kau tahu ada jenis iya katanya gitu katanya enggak enggak sih enggak kok sering komunikasi sama saya lima Oh lewat mimpi itu harus lihat juga pamet pulang ke Banyuwangi katanya rumahnya Banyuwangi terus dia sudah enggak kembali ke sini tanya suaranya sudah enggak sepapapun terus pertanyaannya apa itu pertanyaannya enggak kenapa anak saya kok sering jilaku apakah yang enggak begitu memang munik-munik Belanda itu atau memang anu yang yang jenis itu betul sudah pulang ada noni-noni Belanda di rumah anda mengganggu anak Apakah memang betul kemudian jenis apakah sudah pulang apa belum kan sudah berinteraksi dengan anda Ibu tentunya Ibu sudah bisa melihatnya tapi anda bisa interaksi dengan jenis itu anda bisa berbicara dengan jenis itu berarti kan anda saya punya kelebihan untuk bisa berbicara agak keras sedikit Ibu suaranya biar jelas untuk kita terima maksudnya nggak ada apa nggak kelihatan orangnya tapi sepertinya dengar suara aja dulu tadi anda kan berkata katanya sudah berinteraksi orangnya jinnya dari Banyuwangi dan pamit pulang itu kan sudah jelas nyata bahwa di rumah anda ada jin dan tidak akan kembali lagi karena tadi apa yang dikatakan yang saya tanahkan Mbak ya apakah jin itu masih di sini atau memang sudah pulang gitu terus kenapa anak saya kok lebih diganggu kelihatannya seperti moni-noni Belanda apakah memang itu betul oke baik dua pertanyaan dua pertanyaan yang pertama apakah jin itu masih di rumah anda kedua apakah noni-noni Belanda itu juga masih ada disitu atau memang dua-duanya hanya halusinasi hanya ngibul dan lain sebagainya lebih jelasnya akan ditelusuri penerawangan dari kisenggoro bumi tentang pertanyaan anda semoga nanti bisa bisa menjelaskan dan bisa lebih tahu sebetulnya apa di rumah anda yang terjadi apakah betul jin itu dari Banyuwangi sudah pulang atau masih disitu sehingga ada penampakan noni-noni seperti itu nah silahkan kisenggoro bumi mulai di Trawang awal apakah 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 selamat menikmati halo pertama gini bu ya saya jelaskan gini untuk fenomena-fenomena yang dialami yang pertama mimpi berinteraksi dengan jin terus yang kedua anaknya diganggu itu sebetulnya dari pikirannya sendiri bu ya kan jadi gak murni ada jin jadi gini bu jangan seakan-akan semua itu disangkut pautkan dengan sosok jin bu ya kan terkadang kita di tempat yang apa ya dibilang sepi sintru kita berseolah lah berpikiran bahwa disana ada penampakan dan lain sebagainya itu dari pikiran kita bu nah jadi bukan langsung berarti disitu ada sosok gapnya bukan bu jadi berpikiran lah ya positif-positif dulu bu ya apalagi hanya lewat mimpi anaknya pun hanya apa ya dari pirasannya sendiri atau pikirannya sendiri bu halusinasi gitu loh tapi dibilang halusinasi gitu bu jadi tidak benar tadi sempat saya transport energi positif di rumah biar biar apa ya enggak kepikiran yang negatif-negatif gitu bu mudah-mudahan aman bu amin ya iya iya jadi selamat malam apa yang menjadi pertanyaan saya memang benar kan itu hanya bukan tadi katanya bisa berinteraksi ngomong dengan jin segampang itukah orang itu bisa ngomong dengan jin kan seperti itu yang jadi pertanyaan kita apalagi bagi kita-kita orang yang awam tidak mumpuni dengan berbagai keilmuan seperti itu memang memang sih bisa namun kan ada ada syarat-syaratnya untuk bisa mencapai tingkat situ nah apa yang menjadi permasalahan ibu tadi tentunya juga ini seakan-akan banyak sekali yang mungkin mempertanyakan dan pernah mengalami seperti ini koyok-koyok aku kok ngomong karo jin kan gitu kan nah ternyata itu hanya mungkin pikiran kita ya mungkin dalam dalam punya masalah atau mungkin juga karena ketegangan urat pikiran kita sehingga bisa menjadikan seperti itu nah seakan-akan itu lah yang menjadi apa ya problem buat buat ibu tadi jadi mungkin ya nek wonjo ngarani koyok-koyok eh kan gitu ya ya itu ibu terima kasih semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan anda tentunya ternyata itu tadi setelah anda terawang memang tidak ada jin dari banyuwang itu tidak ada tidak ada ya memang ada seputaran jin tapi tidak di dalam rumah di seputaran ini tapi gak pernah ganggu pun kan itu mengganggu ya ya baik terima kasih kita sampai masuk kembali selamat malam halo selamat malam ya dengan siapa di mana bapak mbak man benjo ya silahkan ada apa mbak saya ikut tanya kita ikut jawab mbak mbak ahman mbak man tanya apa lanjut mbak silahkan dulu orang-orang tua saya bicara bila rorondakon itu ada pengennya bernama dokopopo apakah masih ada di situ apa tidak saya kita pilih ini mengenai sosok gaib penampakan dan lain sebagainya kalau cerita cerita seperti itu kalau ingin lebih jelas ketemu mbak kalau kayak gitu langsung aja langsung aja mbak karena gak pernah diganggu hanya kepengen tau aja kan gitu iya datang aja ke radio istana datang aja ke radio mbak kalau kayak gini kita melayani perawang misal satu pernah diganggu ya kan atau pernah melihat sosok di mana lah nah disitu tanya kenapa benar ki nah seperti itu kita perawang kalau hanya katanya orang tua dulu pernah bicara dengan sosok gaibla bla 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 ngapain ditanyakan mbak kan gak pernah ganggu sampean gitu kalau kalau apalagi iya terputus terima kasih gitu ya matur suun terima kasih ini melenceng sekali seperti ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini melenceng sekali yang kita harapkan jimat ini sudah beberapa puluh-puluh tahun loh ya sudah kita jelaskan mungkin anda punya permasalahan gaib dalam arti itu pernah dihantui penampakan di rumah anda di tempat-tempat yang mungkin anda bisa dikatakan anda pernah dihantui apa memang betul seperti itu nah itu yang perlu ditanyakan gitu ya kalau mungkin saya ingin tanya ke Senggoro Bumi apakah itu punden disitu itu penghuninya masih disitu nah seperti itu kan mereka tidak menghantui kita gitu ya mereka juga tidak pernah menampakan diri pada kita gitu ya jadi intinya penampakan-penampakan yang mungkin sering terjadi pada diri anda atau mungkin anda punya permasalahan gaib dalam arti sering diganggu hal-hal seperti itu tanyakan kepada kami ya namun mohon maaf tidak melayani untuk pertanyaan sakit gitu ya tentang sakit gitu ya sakit ada porsinya sendiri kalau mungkin anda ingin terbebaskan ya namanya dari gangguan-gangguan sakit atau mungkin anda kok bertanyakan diri apakah kena teluh kena santet kena guna-guna dan lain sebagainya anda datang saja ke Radio Istana FM sudah ada dikasih jam praktek kok ya sudah dikasih jam praktek atau kesingguruh bumi ini hari Senin dan hari Selasa jam 9 sampai jam 3 ada Rabu Kamis ada Master Soleh kalau anda penyakit medis seperti setruk asam urat kolesterol darah tinggi itu juga ada harinya hari Sabtu dan Minggu jadi sudah vlog-vlog tempatnya prakteknya sudah ada gitu terima kasih mungkin ini juga untuk yang belum tahu akan menjadi lebih tahu kita sampai masuk kembali silahkan di 081-13081095 yang ini bergabung bersama mohon maaf kami tidak melayani telepon melalui Whatsapp atau WA ya halo selamat malam halo selamat malam halo ya agak keras dikit ibu suaranya kecil sekali suara anda ya halo selamat malam selamat malam selamat malam ya malam assalamualaikum waalaikumsalam dengan siapa di mana ibu agak keras dikit suaranya ibu kecil sekali kita terima nah begitu lebih jelas lebih baik silahkan langsung kepada kisungur bumi monggo terputus ibu dicoba lagi ibu mungkin ada gangguan sedikit dari kita mohon maaf ibu ditoba lagi ibu langsung telepon lagi ibu ya terputus ya mohon maaf dicoba lagi di 081-13081095 nah selamat malam terputus ya mohon maaf langsung saja sudah masuk langsung saja namanya siapa dari mana permasalahannya apa halo ya langsung langsung saja halo langsung langsung ini dari youtube soalnya melihat dari youtube ada jedanya langsung antok dari mana bertanya apa permasalahan apa gitu jelasnya langsung masih jari ngunut jari ngunut ganteng ya langsung oke sayang sekali mohon maaf kalau anda telpon melalui youtube ya anda lagi menyaksikan melalui youtube lebih baik itu volume youtube nya dikecilkan dengarkan lewat hp kalau mungkin anda mendengarkan lewat sudah masuk ya langsung saja nama saya Ahmad dari kecamatan dander pertanyaan saya bla 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 langsung itu kita sudah bisa menerima kok ya baik kita sampai kembali selamat malam halo ya dengan siapa dimana halo selamat malam assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siap maulani asal dari ngawi tapi pekerjaannya di Jakarta Selatan langsung saja dari ngawi ya mau tanya di kemarin itu waktu pekerja di lokasi itu saya gak sengaja duduk itu dapat batu nah batu itu saya kasih kepada teman saya dan teman saya itu mimpi aneh-aneh sayang saya saya tanyakan itu apakah batu tersebut itu batu ada unsur goem-goemnya atau gimana oke baik terus yang kedua itu tetangga saya bilang itu sekitar sekitar dua bulanan dua bulan dua bulan nah itu ceritanya pas waktu hujan-hujan itu pergi ke belakang rumah dan di belakang rumah itu ada sungai gigi ketika dicari kok yang ternyata adanya itu cuma payungnya saja sampai sekarang orang itu belum ketemu itu yang saya tanyakan apakah orang itu itu dibilang mukso lah badannya mukso sama merah tentang kehilangan ya untuk nomor dua apakah itu hilang kok itu pertanyaan yang kedua terima kasih apakah memang orangnya sengaja minggat lah dibilang gitu oke dua pertanyaan jangan ditutup teleponnya lebih baik anda berdiam diri membantu kelancaran Kisenggorobumi menusuri dengan penerawangan apakah memang betul ya apa yang menjadi pertanyaan anda tadi silahkan Kisenggorobumi mulai di Trawang ya mas untuk yang pertama yang masalah batu tadi itu memang ada energinya mas jadi gini kekuatan atau energi di dalam batu itu suka ikut mas nah itu jangan dikasihkan ke orang kalau bisa ya kan kalau gak mau merawat dikembalikan saja gitu saja biar apa ya dalam arti benda-benda bertuah seperti itu yang mengandung energi atau kodam kalau sudah mengikut kita atau kita kalau gak mau merawatnya kembalikan saja jangan dikasih gitu karena sudah apa ya jodohnya lah kita bilangkan jodohnya untuk yang hilang itu bukan karena koib memang sengaja menghilang dari rumah gitu jadi gak ada unsur dari dibawa koib lah dibawa ke alam koib dan lain sebagainya tidak ada unsur seperti itu oke sudah jelas ini ya dari Jakarta aku yakin terima kasih atas jawabannya baik baik terima kasih Ngawiraya Matrusun dari Jakarta kalau ingat Jakarta ingat Mas Kohar yang lagi nobar ya malam hari ini juga Mbak Yani yang ada di Polsek Bantem juga selamat malam salam jimatres untuk Anda kita sampai masuk kembali halo selamat malam walaikumsalam dengan siapa dimana ya langsung saja halo selamat malam walaikumsalam walaikumsalam langsung saja dengan siapa dimana permasalahannya apa langsung saja dengan Mas Agus di Pasul Jalan Sermah Abdullah ya silahkan Agus halo ke ya langsung halo Anda mendengarkan 95 FM atau lagi menyaksikan live streaming YouTube ini ini lagi telepon iya lagi telepon ya terima kasih Matrusun ya iya lagi telepon baik Matrusun mungkin Anda salah halamat mungkin ya baik kita siapa kembali yang telepon selamat malam halo 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 ya langsung saja dengan siapa dimana selamat malam halo 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 saya yang tadi antau di ngunut saya mau menanyakan itu anak tetangga saya itu kan katanya pas di depan rumah jam 2 pagi itu kan buang air kecil nah itu depan rumahnya ada musola di kegembang itu dilihatin penampakan sosok bayangan-bayangan putih gitu dan pernah juga katanya di rumahnya ada kayak hantu yang apa membo membo bapaknya yang saya tanyakan itu apakah benar itu penampakan atau hanya halusinasi saja oke baik nantok di ngurut apakah itu memang betul gangguan ke aip atau mungkin halusinasi nah silahkan di senggara bumi untuk mulai di terawang selamat menikmati ya mas setelah saya telusuri apa yang jadi pertanyaan tadi adalah hanya halusinasi atau omong kosong atau hanya kibulan belaka atau hanya untuk wah saya melihat gini-gini dan lain seperti hanya omong kosong tidak ada goibnya iya baik terima kasih gitu mas santok yang ada di ngurut ya sudah mungkin memang game itu ada mungkin tapi bukan berarti terus menampakkan bayangan bayangan seperti itu apalagi bayangan bisa dikatakan juga kita berhalu gitu kadang seakan kita jalan sendiri atau mungkin kita naik sepeda motor itu kalau mungkin kita fokus ke depan itu kan seakan-akan di samping itu ada bayangan itu padahal tidak seperti itu ada putih-putih kayak plastik biasanya dari jauh kayak apa itu kan gitu loh nah itu mungkin tadi ternyata bukan beneran hanya halusinasi mas santok terima kasih mas santok sudah menghubungi tim jimat malam mari kita sampai masuk kembali selamat malam halo halo selamat malam ya langsung saja baik kalau menunggu delay lama ini jadi mohon maaf ya ini ada yang memberikan masukan terima kasih ya untuk buka dua jalan komunikasi telepon dan vc oke insyaallah nanti ya kami saat ini masih ada sedikit kendala jadi mohon maaf ya untuk video call belum bisa kami tayangkan gitu ya baik kita sampai masuk kembali selamat malam halo halo selamat malam ya sayang sekali harus terputus ya kita sampai masuk kembali di 081-130-81095 dan jangan lupa mungkin Anda ingin konsultasi dengan Ki Senggur Bumi jam praktek atau hari prakteknya adalah hari Senin dan hari Selasa ya hari Senin dan hari Selasa jam 9 sampai jam 3 sore ya selamat malam halo baik Ki Senggur Bumi saya minta Anda untuk istilah dulu ya menghemat tenaga nanti dilanjutkan di sesi kedua untuk sesi penerawangannya jimat terus jimat terus dimanapun Anda berada tetap bersama kami di acara jimat sajian malam jumat menguat tapir-tapir misteri selamat menikmati Ki Senggur Bumi adalah salah satu paranormal jimat yang malam hari ini malam jumat pun sudah bersama saya nah bagi Anda yang ingin konsultasi dengan Ki Senggur Bumi Anda bisa datang ke Radio Istana FM pada hari Senin dan hari Selasa jam 9 pagi sampai dengan 3 sore ingat Anda yang ingin konsultasi dengan Ki Senggur Bumi bisa datang ke Radio Istana FM di Jalan Mungin Siti 126 Jonegoro pada hari Senin dan hari Selasa jam 9 sampai dengan 3 sore dan bagi Anda yang ketemu dengan Master Soleh Rabu dan Kamis untuk penanganan penyakit medis ya ini hari Sabtu dan hari Minggu nah bagi jimat terus-jimat terus yang punya pengalaman-pengalaman mistis atau misteri atau cerita-cerita mistis ya ingin dikirimkan silahkan bisa ke Radio Istana FM atau inbox saya di Facebook Buki Banu Asmoro atau Anda bisa langsung datang ke studio bercerita dan live streaming bersama saya di studio 1 Radio Istana Bujonegoro nah bagi jimat terus-jimat terus yang ingin punya kaos ya kaos jimat sudah tersedia kembali ukuran L XL dan XXL sudah tersedia atau mungkin buluh perindu atau mungkin juga Raja Sulaiman gelang aktifasi dan lain sebagainya juga bisa ada di Radio Istana FM dan bisa juga melalui Sopi nah terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada yang sudah absen di grup jimatres Istana FM di grup Facebook terima kasih untuk seluruh penghuni grup jimatres Istana FM sebanyak 73 ribu sekian jimatres-jimatres dimanapun Anda berada selamat malam salam jimatres Mas Olik yang ada di kawasan Tuban kemudian terima kasih Zaki dari Balongrejo salam jimatres untuk Anda kemudian juga terima kasih di Balongrejo Sukiwaras Wahyu MB dari Margo Agung Sumberjo salam jimatres iman dari bulu Purwo Asri Kediri Utara salam jimatres untuk Anda kemudian juga Purwanto Mergo Asri Parengan Tuban salam jimatres untuk Sahrul yang ada di kawasan Balen tidak lupa juga untuk Asga di kawasan Sendang Rjo Ngasem jimatres Rekar Minah yang ada di pemandian Dander salam jimatres Fatmala yang dari Kasem Heru Chris dari mana ini terima kasih salam jimatres juga dari Bima Pramudia Swalom Balen jimatres Ajit Semambung Kanor kemudian Didik Badur dari Rembun Ledok Parengan Tuban Ardi Prambatan Balen salam jimatres dari Gondrong Manjung Montong kemudian juga Toha Sidota Disukosewu Hadi Herlambang Pastur Terenggulunan salam jimatres Nining Selviani Sambung Lombok Bangilan Tuban Pak Lia Kuniran Purwosari salam jimatres Kosimbalen Kugi dari Tengaring Sekar jimatres Kak Zoranga Banjar Sari Terucuk salam jimatres Pak Sugeng yang ada di Banjar Sari kemudian juga Pak Sugeng Banjar Afrisam yang ada di kawasan Gelagan Taji Tambak Rejo matur suun salam jimatres Mas Agus Dimbarek Ngatiluhur salam jimatres Danu Irfan kemudian juga Yuda Selatan Dander kemudian Agung Cik Desa Padang Mentoyo jimatres Agus ditemus Singkil Kanor salam jimatres Rehe yang ada di kawasan Temayang jimatres Pak Yoturi Gede Kepoh Baru dari Capin Plesungan Kapas salam jimatres dari Sendang Rejo Kelueh terima kasih untuk Mas T.O.P kemudian juga salam jimatres dari Dungmas Kalitidu dari Bisri Wadang Rantau Sangatak Kalimantan Timur Wahyusep Tianto Kanor kemudian jimatres Wanto dari Karangsono jimatres dari kawasan mana ini terima kasih Tadan Gondang Setiawan kemudian juga Amir Padang Mentoyo Kapas jimatres Zulkarnain di Kelumpit Sukotuban salam jimatres Herukris Rajekwesi Yanto Kenongo kemudian juga terima kasih untuk jimatres dari Kanggapluk Gebalan Paringan Tuban jimatres Rustam Tunggara Tunggara dari kawasan Kandangan Terucuk Nur Jali di Wadang Kidul salam jimatres dari Hendra Putra Mulyo Agung kemudian juga Primanto Kepoh Baru jimatres 500.000 rupiah 500.000 rupiah untuk satu jimatres yang beruntung syaratnya yang tembus like tentunya seribu kita akan masuk untuk jimatres yang sudah live chat di channel youtube radio istana 95 FM official terima kasih untuk semuanya sudah sebagian saya akan absen untuk yang sudah live chat pada kesempatan malam hari ini telah tah Purwok Sari ada Supriyantono terima kasih untuk jimatres Gilang Boy Kululuh Mbetet Kululuh Mbetet Heri dari Mengwi Bali salam jimatres kemudian Mbak Yani Polsek Banten terima kasih Didin Sukosari Sukotuban Tika Marsela Sidomulyo Pedungadem Bagas Adiputra Semen Rejo Songanju terima kasih Kak Long yang ada di kawasan Taiwan salam jimatres untuk Anda konco-konco Taiwan Hongkong kemudian juga terima kasih jimatres dari Helmy Nuruddin Gang Rukun Ledok Kulon Terima kasih Fatoni Kandangan Terucuk kemudian juga terima kasih untuk jimatres Agam Yuryanto Purwasri Kediri salam jimatres Pebri dari Cermai Sambung Belura kemudian juga terima kasih untuk jimatres Indung yang ada di kawasan Mojokerto Rizkyanto Dimbulu Lawang Malam Malam ini adalah malam Jumat Pon malam yang disesaki dengan aroma mistris dan berjuta-juta misteri Saya Ki Banu Asmoro bersama Ki Senggoro Bumi akan kembali lagi bersama Anda di acara jimat sajian malam Jumat yang menguat tabir-tabir misteri salam jimatres salam satu misteri aum 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 Kembali tim Cimat punya cerita Cerita ini dikirimkan oleh Heru Maulana Dari desa Situ Bandung kecamatan Balen Ucinogoro Berdasarkan kisah nyata Siksa Kubur Terima kasih telah menonton! 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 Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pengangguni koyo baju hiram nanging rupane ireng tur koyo kebak beleduk langes beluk kuliti awa ireng tur praupane kereng lan medeni mbah karso terus lungguh noto awa iseng keterugel madep ngalor karunyawang kepeden malaikat lorui kuna pangmo jenengi lam tujuwane marangrui mbah karso nganggu boso harapan diterjemahki dewi nganggu boso jowo hancur diterus ke pitakone manro buka mbah karso menengai manro buka hei menungso sopo pangeranmu manro buka hei menungso sopo pangeranmu suwo koyo geruduk gemelgar dibarengi celere ting lidah nganggu sopeteng lemah kuburan sing tak pitakorek koyo lindu godo rinyah rinyah sing gedini sakawai menungso iku nikbani awa imbah karso suwo koyo deni blokan klopo sing sih teles digepukno sakrosonin ing lemah teles ingkwanci musim rendeng aduh yoo ruwe mbah karso gepeng roto karo lemak lan sepisan kas malaikat sing gowo godo mau ngongkon aku nyinkri nanging aku sih panggah kepingin meru ruwe mbah karso sing mauni gepeng sakpisi diceluk jenengi karo malaikat di kongkon tangin bali wujud asali karo ngongkong ngongkong koyo bucah cilik sing lagi belajar merangkang man napiuka hei menungso sopo napimu hehehehe ora kesuen godo rinyah rinyah kuis kemribat nggepuk mbah karso men aduh yoo ruwe mbah karso gepeng banjur tangi meneh sakpisi malaikat bengok nyeluk jenengi man kita buka hei menungso sopo kita buka hehehehe sakrosoni godo ringe ringe kuis ni bani meneh kaping teluwing ama imba aku jumbul kaget koyo didodok dadaku mergo malaikat sing gegirisipunda ngak nyawang aku karo mringis banjur ngucap subhanallah suntak awakku ngadet karo pelenggan ngiwonengen kahanan sepimam pringurano menungso sijijijio sing onomo katon sawah kalilan maisan sing pirang-pirang sing mesti aku sih ngadet nganjir koyo rabi sobah ing sandingi patok sirah karo madet ngidul nepa isak misorewit barungan sing keterangin nganti suoroni kemerkot nambai suasono tan soyo meten tanpo babibu awak sing koyo ga duwe doyo lan mati roso iku tak tak so tak obahno sikil sakkuat ku tak guman cat lemah su koyo biso melayu kwis buh melayu koyo rangambah lemah kujuk-kujuk sing karton ngarku lawang kri omah lawang kri tak tu bluk ko sak koyo ni nganti aku di boing jogan lunggoh lemes minti lawang kri orang tak suwe bapakku sing ngastonen ng smpn si jimbalin sadae lembikundur sih ngagem seragam guru metu banjir buka lawang karo ngendikan ginyoto leh lawang kok bok bubruk sak rosonem bukai lawang kikudune mengom metu Orang malah mengomlep bu. Orang semua orang sakku capo. Aku banjur lungguh. Onok kursi karun otam pekan. Ibu moro lungguh. Yang pinggirku karun ngelungke kendih. Kedung be di sele. Mengkonek wisurku yang cerita. Sakwi si awak kuis krosok kepenak. Aku banjur buka omongan. Aku mentas waweng rungok nomong mati. Dikepuin yang kuburan pak. Kue yuk rungu. Dipiren kok pak. Udah dibalik dimana yuk. Bucak kok bintu. Keporo rodo. Suwisak wisik bapak. Lanibu ninggal. Kek aku diwini ngomah bali. Neng omah buri aku. Kepungu lamat-lamat suwarni bapak ibu. Ngermeneng rasanya aku. Kok iso yu anakmu bubu. Ibu cari nek. Sing marai guru ningunolo. Iki kisah nyata. Bener-bener tak lakoni. Dineo naukoro tanya. Jawab sing kurang tepak. Aku njaluk pangapuromarang kabeh. Penggemar acara jimat. Mergo gedadani kiwi suwe banget. Mugo-mugo waeyo nembedipireng ki konco-konco ustad guru. Murid alumi MTSMA Islamiak. Lan SMK Tarunambalen. Ng pengajab kisah nyata ki bison ningkat ki kroso iman lantak pomarang gusti Allah. Kan ti dungo dinungo lan panyuun. Mugi-mugi kita sedoyo tansah pinaringan gusti. Lan dados tiang-tiang kang soleh-soleh. Saya Heru Maulana. Desa Sito, Bandung, Kecamatan Balen. Pujunegoro. Bersama tim Cimba. Bersama tim Cimba. Bersama tim Cimbi. Bersama tim Cimba. Bersama simplu. Sin Cimba. Bersama tim Cimba. weh sangel-angel gagal maning gagal maning mandur jagung pengteluhi ini lho pak pancen omotikus musuhi para petani ayo bareng-bareng di berantas omotikus ujung nanti guna ke racun sing bahaya kanggu menungso dan bahaya kanggu kewan ikilo ono obat jenengi lodes obat lodes iki kanggu mengendalikan populasi omotikus supaya mandul orang anak meneh lan nek tandurani sampeyan disemprot nganggu lodes iki tikus melayu rangarabalik meneh neng tandurani sampeyan ee lodes iki aman iyo pak ngomotikun lan damene dipangan sapi ngono aman pak lodes iki aman orang anak kena racun pelot tandurani sampeyan yang disemprot nganggu ikilo obat lodes nek nyemprot waya sore disemprot nonong galengan dan utawa dalan dalan sing diliwati tikus rong tutup kanggu saktengki Dapatkan lodes di radio istana fm jalan mungin siti 126 bucu negoro awas barang palsu lodes yang asli hanya di radio istana fm bucu negoro yowis usaha apa wahi lo oles yowis serbu yowis ini kok ya tetep luyo ngini eh so iso rame perkoro luyaluyo luyaluyo mbok koyo aku iki najan tuwo super kuat sampe aniki wis tuwo kok iso iso kenceng rahasianya opo imbah kok rakoyo bujoku nglimpro ai koyo gomba lama rahasianya aku ngombi kapsul eksplorer dijamin kuat tahan lama super poko ee aman tanpo efek samping wong lanang ngeladiri buju sajak loyo kurang kuat kurang semangat nah ngombi o eksplorer sak jam sak durungi hubungan suami istri dihombi mesti iso nceng ngengek maneh loih kuat lan loih roso dapetkan obat kuat perkasa khusus laki laki kapsul eksplorer harga 35 ribu rupiah di radio istana fm jalan mungin city nomor 126 bucu negoro kapsul eksplorer kesempurnaan jelajah cinta anda lho mesti bapak laliki saiki kan wisono tetes mata air pro plus probiotik cocok kanggu ngobati segala macam penyakit mata kini telah hadir tetes mata air pro plus probiotik mampu mengobati segala macam penyakit mata seperti katarak glukoma mata minus atau plus iritasi silinder rabun senja dan penyakit mata lainnya juga bisa menyegarkan mata lelah dan penglihatan ganda tetes mata air pro perpaduan unik bahan-bahan herbal seperti bunga kitolot melati putih daun sendok daun sirih plus probiotik yang berkasiat mengobati segala macam gangguan penglihatan anda untuk pengobatan teteskan air pro secara rutin 3 kali sehari 2-3 tetes untuk perawatan teteskan 1-2 tetes setiap hari sebelum tidur malam pie pak wes mari tom ripate walah iyo bu tetes mata air pro jangan mancur tenan yoh nengen niki ibu gaton awa iyo bu tetes mata air pro bisa anda dapatkan di radio istana event jalan mongin sini 126 boconegoro dari jalan mongin sini 126 boconegoro inilah 95 fm istana radio sejuk sejuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebuah bis jurusan Surabaya Solo Berhenti di dekat pos jaga tengah Pangkalan AO di Madiun Untuk menurunkan satu penumpang Penumpang itu ternyata seorang wanita Berusia kurang lebih 30 tahun Dengan menggunakan kaos putih dan bercelana jeans Tidak ada hal yang istimewa dari wanita itu pada saat itu Seperti biasa para tukang becak pun berebut menawarkan jasa Kepada wanita itu untuk mengantar ketujuan yang akan dituju atau ke rumahnya Akhirnya dari sekian banyak tukang becak Pak Ahmad yang beruntung untuk mengantarkan si wanita itu Usianya 50 tahun dengan semangatnya Pak Ahmad mengantar wanita itu ke rumahnya Setelah sebelumnya disepakati akan diberi 6.000 rupiah Dengan semangat beliau mengejut becaknya Karena terbayang dipikirannya uang 6.000 akan dia dapatkan Lumayan sekali Setelah satu hari penuh tidak mendapatkan penumpang Jarak yang kini ditempuh kurang lebih 2 km Tapi jalan yang harus ditempuh Jangan kalian pikir hanya jalan lurus saja Karena harus memasuki jalan desa yang berbelok-belok Yang tidak jauh dari pagar kawat pembatas Pangkalan Angkatan Udara Madiun Dan juga karena sudah malam Pak Ahmad pun harus berhati-hati Untuk mengendari becaknya Supaya baik jalannya Juga banyak lahan yang ditanamai tebu Yang sudah siap dipanem dan tinggi menuntai Di kiri kanan jalan Juga banyak lahan yang ditanamai tebu Akhirnya kurang lebih setengah jam waktu berjalan Sampailah ia di rumah wanita itu Pak Ahmad sempat kagum tak kalah melihat penampilan rumah itu Yang menurutnya saat itu sangat bagus dan terang beneran Karena lampu-lampu yang ada di rumah itu halamanya cukup luas Mungkin itu rumah terbagus yang pernah ia lihat selama ini Mengantar orang yang menggunakan jasa pecahnya Pak Ahmad juga sedikit heran Kenapa baru sekarang dia melihat rumah sebagus itu di darah itu Lalu wanita itu pun turun dengan membawa barang-barangnya Pak Ahmad bermaksud untuk membantu membawakan barang-barang itu Namun wanita itu menolaknya Menyuruh Pak Ahmad untuk menunggu sebentar di depan paga rumah Karena kebetulan emang yang dibawa saat itu kurang Pak Ahmad lalu menunggu sebentar Dan wanita itu pun memberikan satu lembar uang lima ribuan Tapi Pak Ahmad mengatakan kepada wanita itu Kalus kesepakatannya adalah enam ribu rupiah Si wanita pun minta maaf karena lupa Tapi sebelum masuk kembali ke rumah Si wanita menyarankan kepada Pak Ahmad Untuk sebaiknya memutarkan pecaknya menghadap ke jalan Dengan alasan supaya gampang kalau sudah terima uang Tinggal jalan saja Sambil menunggu Pak Ahmad pun duduk di dalam pecaknya Lima menit berlalu Tapi wanita itu belum muncul juga Pikiran Pak Ahmad mungkin Saja wanita itu susah mencari uang seribuan Tak apa pikirnya Daripada busan dia mengeluarkan tembako dan kertas rokok Dan melinting rokoknya Lalu menyurutkan api untuk kerokok Lintingan buatan sendiri Sekaligus itirahat sebentar Dari kejauhan Dari kejauhan Terdengar bunyi orang ronda Ronda itu semakin lama Semakin dekat kepada Pak Ahmad Saat para peronda itu dekat dengan Pak Ahmad Mereka mendengar suara aneh di dalam tanaman tebu Mungkin saja itu adalah pencuri tanaman tebu Tapi saat didekati Ternyata ada pecak sedang parkir di dahan tebu itu Dan betapa kagetnya Setelah didekati Ternyata ada Pak Ahmad Duduk di atas pecaknya yang sedang merokok dengan santainya Lalu para peronda menyapa Pak Ahmad Dan menanyakan Kepentingan beliau di tempat itu Pak Ahmad dengan santainya menjawab pertanyaan itu Kalau dia barusan mengantar seorang wanita di rumah Yang ada di belakangnya Dan sedang menunggu sisa uang Yang akan diberikan wanita itu Rumah yang mana to pak? Rumah belakang saya ini toh Masa kok gak tau sampean ipietal? Saat itu Pak Ahmad masih melihat Ada rumah bagus di belakang pecaknya Tapi para peronda tidak melihat apa-apa Hanya lahan tebu yang gelap kulita Akhirnya Pak RT salah satu peronda Menyadari ada kejanggalan yang dialami Pak Ahmad Pak, turun dari pecaknya dulu pak Nah sekarang bagaimana pak? Penjendengan masih melihat apa ada rumah apa tidak Betapa kagetnya saat Pak Ahmad melihat ke belakang Ternyata hanya rimbunnya tanaman tebu yang gelap kulita Saat itu dia kaget Bukan kepalang jantungnya Jantungnya sontak berhenti Semua menjadi gemetaran Pak Ahmad lalu dibantu oleh para pengerunda Mengeluarkan pecaknya di lirahan itu Dan Pak Ahmad langsung mengejut pecaknya Pulang dan diantar sampai ke berbatasan kampung Itulah cerita nyata Tentang tukang pecak Yang mengantarkan makhluk gaed Bersama tim Cimba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tarmijan dari Desa Andagangan Kecamatan Paringan Kabupaten Tuban Nama saya Kasdam dari Desa Wadung Sokotuban Nama saya Pak Suradi dari Desa Mender Kecamatan Kasiman Nama saya Warno Dukuh Pelosorjo Meragung Dendri Saya ikut umroh bersama Radio Istana Nama saya Ibu Jamsi Desa Menjarsari Kecamatan Terutuk Kuluh ikut umroh Radio Istana Budal Nguyu Mulai Nguyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sumi Jan Alamat saya Desa Mbanaran Kecamatan Malu Kabupaten Pujun Koro Saya bersama Estri Ikut umroh bersama Radio Istana Udin Koro Budal Nguyu Mulai Nguyu Nama saya Suwarti Desa saya Lagan Kecamatan Sukihwaras Saya umroh Dere Radio Istana Budal Nguyu Mulai Nguyu Nama saya Antini Desa Kunci Kecamatan Dender Uwo Dere Umroh Radio Istana Budal Nguyu Mulai Nguyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nana Jasimun Alamat Semberjo Karangdinoyo Budal Nguyu Nguyu Saya bersama Estri Ikut umroh Radio Istana Siapa yang mau Mendaftarkan Segera mendaftarkan Karena umroh bersama Istana Budal Nguyu Mulai Nguyu Iya Radio Istana FM Budal Nguyu Nguyu Akan memberangkatkan umroh Di akhir Agustus 2022 Ada paket umroh hemat Umroh reguler Umroh VIP Umroh Arbain Dan umroh plus Turki Biaya kini sudah turun dan normal kembali Hanya 25 juta rupiah Anda sudah bisa berangkat umroh Segera daftarkan diri Anda Ke Radio Istana FM Jalan Mungin Siti 1267 Negoro Atau hubungi nomor telepon 0852-338-31337 Umroh bersama Radio Istana FM Aman Resmi dan amanah Kembali Radio Istana FM Bucu Negoro Mengajak Anda Untuk berwisata religi Ke Pulau Dewata Bali Ia Mari bersama-sama berwisata dan religi Ke Pulau Dewata Bali Dengan tujuan Desa Adat Panglipuran Legian Bali Pantai Soka Pantai Melasti Pantai Pandawa Museum Brajasandi Pantai Seseh Dewi Siti Gotija Cening Ayu Krishna Dan lain-lain Biaya hanya 950 ribu rupiah Dengan fasilitas bis terbaru kursi 22 Dapat makan 10 kali Menginap di hotel Dua malam Berangkat hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 Jam 7 pagi Segera daftarkan diri Anda Ke Radio Istana FM Jalan Mungin Siti 126 Bucu Negoro Ingat kursi terbatas Kembali tim jimat bersama Anda Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri Malam ini adalah malam Jumat pon malam yang disesakitkan aroma mistis dan berjuta-juta misteri Terima kasih untuk mendengar Radio Istana FM Dimanapun Anda berada juga yang subscriber jimat dimanapun Anda berada pada malam hari ini Sudah bergabung bersama kami di channel Youtube Radio Istana 95 FM official Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe Like, comment, share dan mengaktifkan tombol loncengnya Biar tidak tertinggal dengan live streaming yang lainnya Baik malam hari ini saya Giban Wasmoro Masih bersama Gisenggoro Bumi Nanti akan kembali membantu para jimatres Jimatres dimanapun Anda berada Dan ingat malam hari ini saya punya taliaseh 500 ribu rupiah Bagi satu jimatres ya Dan tentunya syaratnya adalah tembus seribu like Kalau tembus seribu like nanti saya akan pilih satu jimatres Yang mendapatkan 500 ribu rupiah untuk itu Silahkan yang belum like untuk like sekarang juga Dan nanti Gisenggoro Bumi juga akan memberikan giveaway pada malam hari ini Apa yang akan Anda berikan kepada para jimatres ini? Malam hari ini sesuai biasanya Yaitu ada dua benda bertuah Yang pertama ada minyak plus 1 jodoh bulu perindu Dan ada juga azimat besyaji semar mesem Nah nanti siapapun yang beruntung tentunya Yang menyaksikan di live streaming youtube tentunya Yang menjawab dari pertanyaan yang saya kasih Mudah-mudahan Anda beruntung malam hari ini Baik kita akan memulai kembali untuk sesi penerawangan yang kedua Jangan lupa Anda bisa telepon malam hari ini di nomor 081-130-81095 Dan Anda lagi menyaksikan live streaming Nah nanti kalau sudah telepon masuk kita terima Langsung saja sebutkan nama, alamat, dan permasalahan Anda Kita akan coba terima yang perdana kanalinya di sesi kedua Selamat malam Halo selamat malam Ya langsung saja dengan siapa dimana, permasalahannya apa, silahkan Ya Nah seperti ini Seperti ini yang sudah saya jelaskan berkali-kali Kalau sudah masuk itu langsung sebutkan nama, alamat, dan permasalahan Anda Selamat malam Selamat malam, langsung saja dengan siapa dimana, permasalahannya apa Baik, terlalu lama 0859-4608-3839 Ya Ya langsung saja Baik, saya tutup, terima kasih, selamat malam Sudah saya ingatkan berkali-kali Kalau Anda lagi menyaksikan live streaming Karena ada delay, ada jeda ya Jadi Anda kalau sudah masuk langsung saja Nama saya, alamat saya, dan permasalahan saya Itu ya, langsung saja Jadi tidak sudah menunggu lama gitu Selamat malam, halo Selamat malam Ya, dengan siapa dimana Mbak Norto di Bisa panjang Selamat malam Saya mau menanyakan Kisaka Ini saya Mau tanya Sudah lama Terus Ini kisakannya Yang ditanyakan apa Gitu loh Pak Masih ada kebanyakan Apa beda Dan Terus Kemakannya ini apa Apa bunga Untuk masalah Benda-benda bertuah Busaka, keris tombak Dan lain sebagainya Alangkah baik Datang saja di radio Pak ya Oh gitu Nanti saya jelaskan Ini masih Berioni Berkodam Dan cara peramatannya Gimana Kalau datang di radio Pak ya Kalau masalah seperti ini Oh iya Sudah jelas Pak ya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Maturusun Bapak ya Baik yang lain Kita terima kembali Di 081 130 81095 Ini dari Citra Sulayah Salam jimatres Untuk Anda Nah kita sudah Masuk kembali Selamat malam Halo Nah kita sudah Masuk kembali Selamat malam Halo Halo selamat malam Langsung saja Halo Langsung saja Halo Halo ini Desa Jiki Dari Ngunut Sumber Puluh Ya mohon maaf Tadi Ngunut Sudah Baik Tadi Ngunut Sudah Terima kasih ya Satu desa Satu penelpon Karena Banyaknya penelpon Kita berbagi Dengan yang lain Gitu Mas ya Terima kasih Mas Diki Selamat malam Halo Ya langsung saja Dengan siapa Dimana Sebutkan permasalahnya Silahkan Halo Halo Langsung saja Ya langsung saja Yang punya nomor 0858-058-5013-21 Sekian 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 Ya langsung saja Baik Saya tutup Terima kasih Mohon maaf ya Sudah berkali-kali Saya sampaikan Kalau Anda lagi Menyesikkan live streaming Kemudian telepon Langsung saja Sebutkan nama Alamat dan permasalahan Anda Selamat malam Halo Selamat malam Dengan siapa Dimana Dengan Mas Heri Ya silahkan Mas Heri Itu mau cerita dulu ya Di Bandung Baik Monggo Silahkan Saya itu kan Pernama terkuat Di Sumur Pandan Itu loh Pernah lewat Di Jalan Balong Jurusan Murpantan Yang Dewan Buntung Itu Penunggi Segor bumi Ya Ya Tahu Tauan Ada Ya itu Sekitar jam Sembilan malam Lewat itu Sama istri saya Itu Dari bawah Itu Naik ke atas Dan mengejar Saya Dan istri saya Saya pakai Sredah Montor Istri saya Itu sampai Takut Itu apa Mas Tiba-tiba Itu Saya Tantap gas Terus Saya lihat Kalau tidak Mengejar lagi Itu sudah lama Pak ya Sudah Sekitar Lima tahunan Lima tahun Sebelum Jalan Cor Hidungan Dibangun Itu kan Tiwaknya Sudur Itu Makhluk Apa Yang Dijawan Bundung Balong Jadi yang Tanyakan Itu memang Mal galus Atau halusinasi Itu ya Pak Ya Baik Oke Jangan ditutup Teleponnya Mas Heri Di Gedaton Lebih baik Anda berdiam diri Membantu Kelancaran Ki Senggoro Bumi Untuk menelusuri Dengan penerawangan Apa yang Anda lihat Bersama istri Anda Apakah betul-betul Kaib Silahkan Ki Senggoro Bumi Mulai Di Trawang Senggoro Bumi Senggoro Bumi Senggoro Bumi Terima kasih ya Pak setelah saya telusuri apa yang dialami sebetulnya sebetulnya itu tidak tidak mengejar Bapak ya sebenarnya tidak sengaja melihat penampakan sosok itu dibilang Banas Pati Pak Nah untuk apa ya dibilang ganggu itu cuma dia nggak sengaja Bapak lihat gitu jadi nggak niat untuk ngejar dan yang gue tidak dari bawah itu kecil kok langsung terbang gitu ya tapi ada artinya artinya apa eh tidak sengaja melihat penampakan atau fenomena perwujudan dari sosok jin itu gitu Pak jadi nggak niat ngejar dan mengganggu nggak sampai takut ya nggak apa-apa Alhamdulillah aman Pak walaikumsalam jadi memang benar itu sosok gaib itu ya baik itu Bapak Pak Heri yang ada di Kedaton tahun terima kasih sudah bergabung bersama tim jimat yang lain silahkan waktu kita juga karena terbatas sini selamat malam halo halo selamat malam selamat malam ya dengan siapa di mana dengan Zaki di Balen ya silahkan Mas langsung kepada Gisenggara bumi ya Mbak saya mau tanya beberapa bulan yang lalu saya itu pernah lewat di depan Sifamar Balen itu saya denger suara kundilanak Mbak itu beneran atau halusinasi yang kedua yang pertama jam berapa saya mau tanya bimbung Balen itu biasanya ada seseorang yang dilihati Mbak biasanya dalam arti dilihatin apa ya kundilanak ataupun apa ceritanya gitu atau cuma cerita Mbak sudah terima kasih baik dua pertanyaan apakah memang benar itu sosok gaib jangan ditutup teleponnya dari Mbalen ya silahkan Kisenggara bumi mulai di Trawang selamat menikmati ya mas ya setelah saya telusuri untuk pertanyaan yang pertama cuma halusinasi mas yang kedua pun cuma rumor biasa jadi gak nyata atau cuma cerita karangan jadi keduanya gak ada unsur goibnya atau ya tadi sudah jelas hanya kedua pun tidak benar gitu mas jadi hanya rumor biasa lah terima kasih mas dari Mbak Len seperti ini kalau mungkin sudah tahu bahwasannya ini memang hanya cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena juga mungkin hanya kabar-kabar angin seperti itu kalau sudah jelas seperti ini rasa takut akan menjadi hilang baik kita sampai kembali yang masuk selamat malam ya langsung saja 0812 398 sekian-sekian langsung sebutkan nama alamat dan permasalahannya Halo Halo Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Langsung saja mas langsung saja Halo seperti ini ya kan kita sudah jelaskan berkali-kali bahwasannya kalau sudah masuk sebutkan nama alamat dan permasalahannya yang punya nomor 0812 398 sekian-sekian terima kasih ya Anda sudah berkabung bersama kami disini karena Anda tidak mendengar apa yang sudah saya jelaskan gitu ya sebetulnya sudah masuk halo sudah masuk ini sudah masuk gitu ya karena lewat youtube itu ada delay gitu ya baik terima kasih sudah berkabung bersama tim jimat sayang sekali ya karena waktu juga terbatas Anda sudah masuk itu adalah Alhamdulillah karena banyaknya yang telpon jadi Anda yang mendengarkan live streaming melalui channel youtube jimat Anda langsung saja ya kalau sudah masuk sebutkan nama alamat permasalahannya tidak usah langsung menunggu ya langsung saja selamat malam halo ya langsung saja halo halo selamat malam ya langsung saja halo sudah saya Assalamualaikum Waalaikumsalam langsung saja langsung saja langsung saja langsung saja ya ini saya mau bertanya Ki Benu ini ya ini saya mau bertanya ya ini pengalaman saya dua tahun yang lalu tidur ya kalau selesai kan ngelilir itu hari Jumat waktu itu ini ku ngelilir di depan saya itu ada kayak orang itu hitam dua dan saya itu waktu melihat itu tidak jelaskan apa namanya kamar saya itu kan ada selambunya itu itu saya enggak bisa bergerak dan saya usahakan mau menolak itu waktu di samin saya juga ada kayak apa namanya kecil itu saya enggak tahu itu sosok manusia atau apa saya juga enggak tahu nah saya keingat waktu dulu masih itu baru sampai pertengahan itu bilang itu mohon dijelaskan Ki gimana melihat sosok bayangan setelah tidur tidur kemudian terbangun ada sosok bayangan seperti itu apakah itu memang dari alam bawah sadar atau mungkin juga kebetulan atau mungkin hanya fikiran yang baru saja bangun gitu ya baik jangan ditutup teleponnya dari sumber arum silahkan di Senggora Bumi mulai di Trawan selamat menikmati ya mas setelah saya telusuri ke area rumah tadi tentunya tidak menjumpai sosok goib yang pernah mengganggu ada sosok goib cuma dia pun enggak pernah menampakkan dirinya enggak pernah mengganggu enggak pernah ikut campur urusan manusia jadi saya pastikan itu hanya halusinasi atau waktu kita keadaan bangun tidur istilahnya ada syarab-syarab yang belum pulih dalam arti hanya alam bawah sadar oh iya terima kasih banyak di Bandung baik terima kasih ya selamat malam jimatres dari sumber arum atur kecapaian bangun itu sering kejadian kayak gitu seakan-akan itu ya baik terima kasih matres jimatres dari sumber arum matres kita sampai masuk kembali selamat malam halo halo ya langsung saja dengan siapa dimana permasalahannya apa ya langsung saja dengan selamat malam ya langsung saja langsung saja Amar Amar Marup di Jakarta Mampang Amar Marup Jakarta Jantan Mampang ya langsung saja Mas Amar ya kan langsung cerita mau bertanya apa ceritakan sejelas-jelasnya baru kami sudah bisa nanggap kok Amar Amar Marup Kota Jakarta Samatan Mampang Mas Amar di Jakarta Anda sudah kami terima jadi langsung saja permasalahannya apa ceritakan kan saya di tempat kerja saya ini teman saya lihat di lantai 2 atas itu katanya ada sosok kuntilanak itu benar apa enggak sama yang di kolam renang itu ada sosok kuntilu betul apa enggak oke ya jadi di lantai 2 ada sosok kuntilanak di kolam renang di gentilu seringkah terjadi kejadian itu akhir-akhir ini itu di pabrik atau di kontrakan itu di pabrik atau di kontrakan di perumahan di perumahan perumahan mampang mampang situ atau bagaimana itu di perumahan baik-baik oke mas Amar jangan ditutup teleponnya ini akan ditelusri dengan penerawan oleh Kisenggoro Bumi apakah betul di perumahan itu di lantai 2 ada sosok kuntilanak di kolam renangnya ada gentilu kok akhir-akhir ini katanya ada kejadian-kejadian seperti itu jangan ditutup teleponnya nanti akan langsung dijelaskan setelah penerawan oleh Kisenggoro Bumi baik silahkan Kisenggoro Bumi Monggo mulai di Trawang ya mas saya jelaskan untuk yang dilihat temen pun enggak kuntilanak dan gedru saya jelaskan gini sosok itu sebetulnya enggak dari situ dari luar nah dia memang simpasik yang jahil dalam arti gangguan jahil apalagi ada orang yang asing berada di situ pasti dia akan menunjukkan bahwa dia ada di situ nah penampakan tadi hanya bentuk otoplasma yang hampir merupai jadi hampir wujud dan dan alhamdulillah sudah saya neutralisir atau saya kasih energi positif biar fonomena atau gangguan sekecil apapun insyaallah sudah enggak ada insyaallah ya begitu penjelasan dari Eki Segora Bumi sudah faham Kasma Amar ya jadi memang itu betul-betul kait benar itu ya benar kait itu mas Amar ya jadi Mampang ya sudah jelas ya baik nah nah untuk solusinya bagaimana mas Amar dengan kawan-kawan supaya tidak terganggu dengan keberadaan-keberadaan KAIP itu sendiri nah tentunya jin-jin yang jahil itu anehnya gini dia mengganggu yaitu hanya menakut-nakuti nah setelah manusia-manusia yang terganggu atau takut saat melihat benar-benar itu maka dia akan senang sekali nah itu kegancilan nah makanya makanya ketika melihat seperti itu kalau bisa kalau bisa beranikan diri dalam arti lawan rasa takut dalam arti kayak kita tegang dan itu kita netralkan dengan tarik nafas pelan-pelan biar netral biar energi kita juga keluar untuk membentengi diri kita seperti itu sebetulnya simple kalau jin-jin pasik seperti itu ya gitu mas Amar ya yang ada di Jakarta ya terima kasih mas Amar sudah bergabung bersama kami di Mambang Jakarta ya sudah dijelaskan oleh Kisenggara Bumi ternyata apa yang dilihat kawan atau mungkin Anda tadi betul adanya itu ada gaib ya sosok gaib nah kalau mungkin tadi solusinya seperti apa sudah disampaikan lagi Kisenggara Bumi baik kita sampai kembali masuk selamat malam halo 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 iya langsung saja selamat malam dengan siapa dimana permasalahannya apa dengan Mas Agus di Pacul Kibano iya langsung saja kini kia Kisenggara Bumi ini kemarin saya diceritanya sama rekan satu profesi kebetulan kantornya itu ada di Perumda Blok Semaya Negeri itu hari Senin kemarin biasa aja waktu malam jam 3 kan dia bangun kebetulan kantornya itu lantai 2 ternyata di lantai itu dia melihat kayak sosok wanita berbaju putih terus habis itu mungkin karyawan-karyawan di situ juga sering melihat sama sering ada bau amis kejadian itu memang benar gaib atau halusinasi Monty Trawang untuk bau-bau anjir atau amis itu sering ya sering ya sering ya sering terus untuk yang melihat penampakan itu hanya temannya yang satunya atau yang lainnya juga ada yang lainnya juga sering dilihat di sana di Perumda situ kantornya jadi selama ini sering ya diganggu itu ya iya sering penampakan sama bau-bau amis itu oke baik jangan ditutup teleponnya Mas Agus ya ini akan diterusuri dengan penerawan oleh Kisenggoro Bumi sebetulnya makhluk apa yang ada di kantor itu ya kenapa bisa mengganggu penghuninya nah silahkan Kisenggoro Bumi mulai di Trawang terima kasih iya pak iya gimana lagi setelah saya telusuri apa yang dialami teman-teman di putaran tempat situ itu memang benar pak nah tadi saya mencumpanya di bawah kiri pak di sebelah kiri pojok pak nah belum kiri pojok sosok tadi sosok itu memundar-mandir coba nanti atau apa cari kalau ada bercikan merah seperti darah ya pak ya sedikit nanti disiram air dengan bacakan salawat nabi entah ya juji al-quran untuk menetralkan daerah situ pak ya atau tempat situ carilah carilah nah saya jelaskan fenomena seperti itu apalagi tempat kerja ya pak ya tempat kerja atau dan lain sebagainya seperti tempat-tempat seperti itu gedung nah ada pula ada yang memang saat pembangunan ada namanya ditumbalin dan lain sebagainya faktornya sangat banyak sekali kok untuk dihuni jincin fasik dari luar karena apa karena gitulah jincin fasik mengganggunya mengganggu manusia seperti itu mengganggunya itu tidak benturan dengan fisik kita tidak cuma menakuti-nakuti gitu biar ketika kita takut makin besar pula energi jincin fasik seputaran situ gitu pak ya siap-siap sudah jelas pak ya oke mas Agus Matur Suun ya ternyata ya baik terima kasih selamat malam mas Agus di Pacul ternyata betul ada penghuninya ada penghuninya disitu mas kalau mungkin nanti lebih jelasnya bisa jam prakteknya bisa datang ke sini gak apa-apa kita sampai masuk kembali selamat malam halo halo selamat malam selamat malam ya dengan siapa di mana dengan mas Joko di Barengan ya langsung mas Joko silahkan saya mau tanya tanya apa mas ini di desa saya banyak banyak tetangga mendengar suara-suara orang kayak nangis gitu itu cerita tetangga atau pernah mendengarnya gitu ya tetangga banyak yang itu yang mendengar terus jam berapa jam berapa jam berapa jam jam 11 sampai jam 2 lama berarti yang mendengarnya itu ya saya yang sekali harus terputus harusnya tadi dari Barengan itu cerita ya langsung cerita saja itu ya cerita dari awal bagaimana kejadiannya apa kemudian bagaimana nanti permasalahan ini bisa terselesaikan dengan di Trawang nah gitu jadi lebih enak begitu ya jangan menunggu delay kita sampai masuk selamat malam walaikum 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 kita datang sekarang masuk lagi dengan siapa di mana Bu Yati dari depo tadi loh Pak oh iya silahkan Bu nah itu saya dari Malang jam 2 saya naikis turun gang depo saya diikuti di papak sama bulat bunder menyala menyala ibu iya di gang depo situ iya gang depo situ sebesar sebesar apakah Bu sebesar apa bulat bulatnya ya besar tampah itu dan mengikuti saya jam berapa itu Bu jam 2 malam saya kan dari Malang itu terus akhirnya tadi ini kan rumahmu mana saya minta tolong pulang bukan alamnya disini tolong pulang gitu akhirnya masuk saya belok kiri kan masuk ke gang Akasia itu langsung masuk ke rumah gangseku itu hilang lanyap gitu hilang gitu itu kapan kejadiannya saya tenang ya saya tenang saya minta tolong pulang begitu kejadiannya kapan itu kejadiannya kapan itu kalau gak salah tahun 2012 sudah lama ibu ya waktu itu waktu itu ibu sendirian atau saya sendirian ada yang ada yang melihat sosok itu saya sendiri iya bulat gitu tapi itu sudah mengikuti ibu ya mengikuti saya di samping saya malahan di samping anda iya betul-betul terlihat itu ibu ya iya saya gak gemet saya tahu itu kamu pulang alammu sendiri saat itu pulang langsung ya yang kedua itu dari rumah tetangga itu ada orang perempuan jalan keluar begitu dengan jalan tok 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 gitu ya terus itu pakai selana ketat rosnya ketat kerudungnya itu belakangnya dengan bunga mawar itu saya panggil tersahnya coklat mbak 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 ayo melengak rene mbak melengak rene gitu gak melengak sampai di batas atas gang akasya berhenti langsung saya dijadah tapi gak menghadap saya ya tahun itu dijadah gak menghadap saya cuman mau jalan terus gitu di belakangnya harus sampai berapa itu gak melengak juga ya ya itu tapi ada orang naik pedah kontel kena sikutnya itu gak terasa orangnya itu oh gitu yang naik sepedah kontel itu tahu gak gak terasa ya kena kontelnya kena itu gak terasa tapi mbak mbak coba melengak mbak coba melengak mbak gitu akhirnya gak melengak melengak sampai di sana berhenti bergagak gitu ya gak melengak langsung dada tangan yaudah itu coba itu bener apa tidak atau mungkin alisinasik terima kasih mungkin ada pertanyaan dari Kisukurabungi bu untuk fenomena ditampakkan seperti itu sebetulnya gak dua ini ada lagi kan habis itu saya gak luar malam gak sebelum-sebelum ini sebelum kejadian ini pernahkah ada lagi seperti kejadian ganjil seperti itu gak pernah saya baru itu baru dua dua kali ini ya yang paling yang paling dekat yang paling dekat waktunya yang paling dekat yang belakang yang belakang yang melihat salah dua tahunan yang lalu yang perempuan tadi ya yang dua tahun yang terus yang tahun dari 13 itu yang lalu baik ibu oke jangan ditutup teleponnya ibu kita akan menuju ke gang depo menuju gang asia rumah anda sekitaran situ mengenai apa yang menjadi permasalahan dan yang pernah anda ketahui tentang bola besar dan perempuan tadi nah sebetulnya itu makhluk apa apakah memang benar itu adalah makhluk halus penghuni darah situ atau mungkin hanya halusinasi ibu aja jangan ditutup teleponnya Kisenggora Bumi silahkan mulai di Trawang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ibu untuk pertanyaan yang pertama ibu untuk sosok api tadi ya itu sebetulnya memang benar tapi bukan di daerah situ ibu ya kan nah gini ibu kalau toh hobi atau gemar dalam arti ulah spiritual ibu ya kan keberanian diri dan lain sebagainya ibu kan sudah dalam arti staffnya ada dalam arti kan ada kelebihan tersendiri dalam situasi seperti itu kan gitu nah saran saya untuk fenomena bahkan kalau toh ada lagi yang dilihat karena apa kepekaan itu bisa memancing sosok koib itu bisa terlihat dalam arti kita melihat tapi orang lain tidak gitu ibu ya namanya itu apa ya suatu kelebihan ibu ya nah saatnya janganlah dipanggil kalau sudah merasa di hati itu oh itu sosok koib janganlah diusik atau dipanggil ibu ya biarin saja karena kepekaan kita terbuka orang lain gak bisa membuka dia juga tidak mengganggu kan gitu tidak sampai melukai kita atau kita ketakutan berlebihan tidak kan gitu biarkan saja gitu ibu ya nantinya gitu sudah jelas ibu ya iya yang kedua tadi gimana sama ibu sama ibu benar ya itu ya oh iya sudah jelas ya iya iya terima kasih terima kasih asas sarannya bye oke terima kasih matur suon terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya luar biasa apa yang menjadi pengalaman ibu tadi secara jelasin gamblang yang apa sudah disampaikan nah apa ya tidak mungkin dari sekian mungkin sekian orang wanita sampai sebegitu beraninya ya karena orangnya juga pembani sebegitu beraninya karena apa melihat sosok-sosok seperti itu harus dengan tenangnya kemudian menyuruh mereka untuk pergi ya gitu seperti itu bahkan laki-laki pun yang lain mungkin tidak akan seberani dengan ibu tadi gitu ya suatu keistimewaan dan kelebihan dari ibu tadi terima kasih sebetulnya untuk kita semua harus seperti ibu tadi harus selalu berani sebetulnya rasa takut pasti ada kan gitu pasti ada cuma kita olah biar apa biar kita bisa mengendalikan ketakutan kita gitu kadang kita lewat kemana rasa apa perinding atau rasa apa itu pasti ada setiap manusia ada tidak berasa seperti itu namun gimana cara kita mengolah jadi melawan rasa takut seperti itu iya terima kasih kita masuk kembali yang telpon terima selamat malam halo walaikumsalam dengan siapa dimana dengan bagus Pak di sisa balun geng 9 silahkan ya silahkan mas bagus langsung saja rumah saya kan ada rumah kosong ya itu siap apa suran suran agung itu 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 sebelahkan itu kan ada pohon mangga besar itu kan dulu pas puasa saya apa memetetetasan itu memetetetasan ada suara kayak orang besar tiga kali terus itu di yang di rumahnya yang di dalam di belakang itu katanya orang-orang itu banyak kuntilanak terus ada yang pakai baju merah bagi coba tolong terawang baik oke mas bagus di balun cepu jangan ditutup teleponnya lebih baik anda berdiam diri membantu kelancaran penerawangan dari Ki Senggoro Bumi malam hari ini nah silahkan Ki Senggoro Bumi mulai di terawang selamat menikmati ya mas halo halo setelah saya telusuri yang pertama masalah suara tadi cuma halusinasi mas ya kan halusinasi yang kedua kita bicara tentang rumah kosong mas rumah yang tidak dihuni selama 40 hari saja itu pasti akan ditinggal oleh sosok koib entah itu hanya hingga di situ atau bahkan berdepati yang saya lihat tadi cuma ada satu sosok mas jadi gak banyak enggak dia pun gak dari situ cuma apa ya itu yang hampirlah di situ jadi gak netap di situ hanya satu sosok saja jadi gak banyak gitu enggak ya udah jelas mas ya baik mas bagus terima kasih selamat malam untuk jimatres huda dari Nganjuk Baron terima kasih ya Matur Suun kemudian Febri Nganjuk kemudian juga Nurkolis dari Sanggeroto Sukrami Lamongan Dian Drian Jatim Limping juga salam jimatres Bonor Jonggayam dan saat ini berada di Medan Belawan Sumatera Utara Junedi Kurniawan kemudian juga terima kasih untuk Mas Huda di Nganjuk kalau mungkin ingin telepon tidak bisa bukan berarti tidak bisa ya karena saking banyaknya yang telepon kadang-kadang sulit sekali untuk masuk ya Tika Perlembang Sumatera Selatan salam jimatres untuk Anda kemudian juga terima kasih untuk jimatres jimatres yang lain malam hari ini saya masih ngasih 500 ribu untuk satu jimatres yang beruntung syaratnya harus tembus seribu like ya kemudian nanti dari Ki Senggoro Bumi juga akan memberikan benda bertuah sebagai giveaway pada malam hari ini Rozak Losari Soko kemudian Melisa Sumberjo Kidul Yudi Ngodang Kunci kemudian Kepoh Baru Mas Dan Lulut Karang Mangungambon terima kasih jimatres kasmirin Abah kasmirin saat ini Mas Yoga Pratama konco-konco di Ngunut Siti terima kasih salam jimatres untuk Anda silakan apa yang akan Anda berikan kepada para jimatres malam hari ini ya para jimatres semua seperti biasa saya akan memberikan salah satu benda bertuah yaitu azimat minyak plus bulu perindu disini dan ini sudah ada tata caranya dan azimat pesyaci semar mesem nah ini dan ini sudah ada tata caranya ada dua benda bertuah malam hari ini yang akan dibagikan para jimatres untuk syaratnya bisa mendapatkan itu yaitu jawab pertanyaan dari saya pertanyaannya adalah yaitu yang nonton di live youtube loh ya khusus yang di live youtube yang mendapatkan yang menjawabnya nah pertanyaannya malam hari ini malam jumat apa jawab dengan format nama dan alamat baru jawabannya ya baik terima kasih nanti dilanjut di sesi selanjutnya Ki Senggoro Bumi nah para jimatres jimatres yang ingin mendapatkan benda bertuah ya dari Ki Senggoro Bumi tadi silahkan Anda bisa jawab pertanyaannya ya dengan ketik format ketik nama alamat dan jawaban di live streaming atau di live chat youtube pada malam hari ini ya dan Anda yang ingin konsultasi dengan Ki Senggoro Bumi ini bisa datang ke studio radio istana FM jalan mungin city 126 bujuan negoro pada hari Senin dan hari Selasa jam 9 pagi sampai 3 sore kemudian master soleh pada hari Rabu dan Kamis dan bagi penyakit medis adalah hari Sabtu dan Minggu ya jam 9 sampai jam 3 sore nah para jimatres jimatres dimanapun Anda berada mungkin Anda punya cerita-cerita misteri baik pengalaman pribadi atau mungkin orang lain silahkan kirimkan cerita misteri Anda ke studio radio istana FM di jalan mungin city 126 Bujuan Kuro Jawa Timur atau bisa inbox di Facebook Ki Banuasmo Anda yang ingin pasang iklan di radio istana FM bisa menghubungi nomor telepon 0852 338 31337 dan bagi para jimatres yang ingin ikut ruwatan massal ini sudah dibuka pendaftarannya yang ingin ikut wisata religi ke Bali atau mungkin ingin ikut umroh bersama radio istana FM lebih jelasnya datang ke radio istana FM atau bisa Facebook inbox di Ki Banuasmo atau bisa telepon 0852 338 31337 dan bagi jimatres yang ingin mendapatkan kaos jimat aktifasi jimat ya sudah tersedia baik itu juga bulu perindu jimat wasi haji kemudian juga jimat gelang aktifasi dan lain sebagainya ya tersedia di radio istana FM atau bisa lewat Sopi ya di galeri jimat istana ya silahkan untuk anda yang ingin mendapatkan benda bertuah dari tim jimat malam hari ini anda bisa langsung jawab pertanyaan dari Ki Senggoro Bumi dengan format ketik nama alamat dan jawaban anda saya Ki Banu Asmoro nanti bersama Ki Senggoro Bumi akan hadir lagi bersama anda di acara jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri salam jimat salam satu misteri awoooooo kembali tim jimat punya cerita cerita ini ditulis oleh Balakarsa dengan judul Haru Mahameru cerita ini diangkat dari salah satu pendaki era 90-an bernama Purnomo tepat pertengahan satu bulan ke-2 di tahun 1999 adalah waktu aku duduk di kelas 2 SMA Sabtu yang indah bagi kami selaku siswa putih Abu-Abu pada hari itu Tino ini rapot terik aku paling api biji rapote WKB kudu melu aku yang semeru ajakku kepada Suno dan Hendro sahabat karibku ada rasa kurang enak dipikiran mereka berdua sebab jika aku sudah memberi tanda pasti tidak akan jauh dari hal gila atau mungkin mereka saja yang kecil hati dan menganggap semua ajakanku pasti gila wah kita tidak bisa menolak pasti saya paling api nilai jawab kedua temanku bersamaan rasa ingin tahu mereka apa yang harus mereka lakukan membuat aku tertawa saya setahun melu ini mesti seru jawab ku dengan sok-sokan seperti pikiranku walaupun aku siswa songong tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan otak yang lumayan canggih pada kepalaku aku dapat nilai bagus walaupun bukan rangking pertama paralel seperti kesepakatan kami Suno dan Hendro harus menuruti kemampuanku untuk tracking ke Semeru dengan jalur agak khusus sakjani awak diwiki ating bujang yang Semeru kapan tanya Hendro dengan alis sedikit diangkat awak diwik mungkas Semeru lewat via tawon songo jalur sepi terlarang ngupendaki jalur ilegal jawab ku dengan sedikit tersenyum waduh mati meluk meluk gerutu si Hendro tapi dengan jurus rayuan bucah culun nakal akhirnya si Hendro yang notabene si cengeng mau ikut juga Suno si ganteng pun menyetujui ajakanku walau sedikit agak ragu sepulang sekolah aku pamit sama ibu untuk liburan kembali besok pada hari minggu padahal aku mau naik ke Semeru bu aku njelusangu ya gawi liburan yang balik karus karus hindra sis jawab ibuku dengan jerika seorang ibu yang super irit dengan segenap jiwa raga aku berusaha merengek bagaikan balita yang menginginkan air susu ibunya maklum aku cowok tapi modelnya kayak cewek kalau minta uang sama ibuku waktu itu uang saku sudah di tangan tinggal bagaimana caranya membawa alat-alat campingku ke rumah si hindra tepat badan maghrib sewaktu ayah ibuku berjamaah di musola samping rumah aku bawa tas murah model kunoku beserta isinya ke rumah suno temanku kami janjian pukul 03 dini hari minggu dini hari kami akan berangkat menuju desa tawon songo menggunakan jasa mobil pickup waktu yang ditunggu-tunggu sudah datang kami menaiki mobil pickup bersamaan dengan para pendagang dari kota pickup ini jurusan tempeh ke pasru jambi perjalanan yang lumayan lama sekitar tiga jam kami lalui dengan saling ngobrol dengan sesama penumpang di dalamnya salah satunya lake selamat lake selamat merupakan pencari icu aren dan kembang icu bahan baku sapu yang biasanya dipakai di rumah-rumah kita katanya ngendirek kok berhansong tas gede-gedi ngono iku tanya lake selamat ajanya teng semeru pak lake dan sampai narep di tanya suno sitampan kepada lake selamat aku pegawian ini gula icu buca buca gilem mengkuk menggabar kaku lake selamat mengajak ning nyapa kue gak pedih menguang telu munggah kono tanya lake selamat nek kue wis pernah teko bunda ratu dalane ake cawang apa kue wis pernah rono pertanyaan yang agak meragukan kemampuan kami dari lake selamat nek kue wad wiskul rono pak lake munggah semeru ya mesti selamat tekan kono jawab ku berbohong lagi padahal kami belum pernah naik semeru via tawon songo setelah melewati beberapa desa kami sampai pada pasar pasru jambi yang merupakan terminal terakhir dari angkutan yang kami naiki waktu itu sinar mentari masih malu dan belum berani menyebab embun di sekitaran pasar pasru jambi dengan semangat yang mengebu kami bertiga mengikuti Lek Selamat yang kami anggap sebagai pemandu tur gratisan Lek Selamat mengajak kami jalan dari pasru jambi ketawon songo dengan jalan kaki jalan jalan tanah liat berbatu itu kami lewati dengan mudah karena masih tergolong jalan pedesaan yang cukup lebar sembari saling berbagi cerita dengan Lek Selamat Nanti kalau di atas jangan sampai beristirahat di atas tanah yang rimbun takutnya ada celeng soal seleng yombay kata Lek Selamat usaha no ne harap neren golek panggung lemah resik karurung gut nje pak Lek santai mawon awai diwi mesti setiti hati hati kok ucapku kepada pak Lek Selamat sekitar jam 10 siang kami sampai pada pinggiran hutan semeru di desa tawon songo seperti biasa Lek Selamat rupanya melakukan ritual kecil dengan membakar kemenyan dan meminta izin kepada kiai sedek yang kami masyarakat daerah sini meyakini yang baur so atau penunggu atau nenek moyang gunung semeru rapalan doa diucapkan serta menyebutkan nama-nama kami bergantian guna keselamatan kami bersama warna langit yang secara senyuman Ania Geraldine sudah menyambut kami dengan ramah dan kami melanjutkan perjalanan step by step dengan trek yang lumayan menantang menaiki hutan belantara yang tentunya dengan obrolan receh antara Lek Selamat kami dan beberapa orang lainnya yang seprofesi dengan Lek Selamat kami tidak berempat masih ada beberapa pencari iju selain Lek Selamat setelah Bunda Ratu kami berpisah dengan rombongan pencari iju jauh gombar sehingga penting lho kutu as podo iling karugusti ucap Lek Selamat kami meneruskan perjalanan dengan mengandalkan kompas peta peta Lek selamat jaket dan sedikit makanan minuman yang kami beli di pasar tempeh waktu kami akan berangkat tadi pagi sepatu merek kodaci andalan suno sudah berubah warna dari putih ke coklat kemerahan akibat tanah becak di sepanjang trek yang kami lewati bahkan jaket merek konekaku juga agak basah karena udara yang lembab di hutan itu kami lalui jalan terjal yang tidak sedikit putus akibat banjir atau longsoran kecil itu sampai kita tepat pada titik batu besar yang sudah dipredisikan oleh peta Lek selamat disinilah mulai terjadi hal-hal yang agak ganjil eh kamu apa tidak merasa aneh kok rasanya ada yang mengikuti tanya suno yang agak takut ah kamu itu non aku nakutin aja dari tadi sebenarnya aku sudah merasa kurang enak sebab si hendro yang biasanya banyak omong tiba-tiba diam seribu bahasa gicau sirpuh mengiringi jalan kami burung toto juga terasa mengintegrak langkah kami parang suno pun tidak pernah diem menebas ilalang demi mendapatkan sepetak lokasi guna tempat kami mendirikan tenda nantinya seru suno kepada kami namun waktu menunjukkan masih sekitar pukul 4 sore setelah membersihkan tanah lapang itu aku dan suno mendirikan tenda keramat kami yang bergambarkan spiderman era 90an tenda yang kami beli dari hasil patungan kami bertiga seperti biasanya aku mencari dan memilah kayu bakar yang ada di sekitar tenda guna mendapatkan kehangatan api unggun malam nanti kata mutiaraku keluar dari mulut jancuk kan lapu mulai mang menengai terus gak nulungi ngedek ngotendok gak gelem golek kayu sakikon gak gelem nyandak gawi perapen jancuk kerutuku pada si hindro yang hanya rebahan di samping pohon bendok wistah jok mering ngai paling ngare iku bayan mulai mang kok takwasi melakuni koyok wong mabuk kata suno seraya membuat perakian dan memasak air diatasnya suara burung-burung tadi mulai menghilang disusur suara cenggeret yang memekakkan telinga kemegahan semelu masih jauh dan belum nampak karena tertutup payung-payung hutan dan tinggi menjulang sinar senja pun sangat susah menembus di daunan hutan belantara rapene wismurup wedang wisi sombo umbi miyoy siap ayo makan bareng kini pintaku kepada hindro namun sekali lagi hindro tidak menggubris omonganku reiki kok ngalem temen sih apa kesambet dan nyangi po mulai mangkuk meneng kicau suno seraya mendekati hindro aduh mbak di dalam hindro matanya lengkap ber seru suno sambil lari ke arahku suntak aku melompat menghampiri mereka berdua ku pegang tangan suno untuk sama-sama melihat keadaan hindro ku amati setiap bagian tubuh hindro yang biasa saja namun bola matanya berubah menghitam serta masih duduk bersender di kayu dan selalu menunjukkan mukanya bulu halus di sepanjang tanganku mulai berdiri suara tangisan kecil mulai terdengar dari mulut suno kami seperti kerikil kecil yang tak berdaya mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut hindro kalau kalian konco-konco ini saking desa ajini melampai datang gunung semero kalau mulut ganggu kalau tangglet jeningan sinten tadi kue kabe menung so lhasa iki olah hopo melepun pekaranganku ceneng ku wong agung so kosmeru aku golongan menung so mukso kue kue kabe somet kue 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 kutunya wiji kalian alasi kisah windu kawire wangi aku capagus hancur hati kami kami tidak menyangka kalau sudah masuk ke dimensi lain dimensi antara nyata dan kaib dengan sedikit mundur aku dan Suno menahan rasa ingin lari kami sadar bila lari maka Hendro dipastikan hilang entah mati atau muksa di telan hutan belantara semeru ini kadang rasa percaya diri yang besar sangat berbanding berbalik dengan apa yang dihadapkan kita padahal yang tidak masuk akal aku tetap percaya bahwa semua adalah makhluk Allah yang maha agung aku berusaha membaca segala surat di dalam titap suciku yang kuhafal aku berusaha berdoa meminta pertolongan Tuhan begitu juga Suno pasti melakukan hal yang sama selama itu makhluk di dalam tubuh Hendro tetap tertawa membahakna memenuhi kehampaan hutan yang gelap tanpa bintang memenuhi suara alam tanpa suara binatang malam aku dan Suno tetap berdoa dan meminta pertolongan dari sang Esa bahkan kopi kami sampai dingin mie repus kami sampai terpanggang di atas perapian kami tetap tidak bisa menghilangkan kengerian malam rata panku agar makhluk itu mau keluar dari tubuh Hendro dan melepaskan kami tanpa ada reaksi apa-apa selain tertawa Hahaha Permintaanku dan ucapanku sama sekali tidak dihiraukan Semalam penuh hindro kesambet penunggutan tertawa tanpa hentinya Suno yang sudah bosan menangis akhirnya membuka pembicaraan penting padaku Por, cari ini naik kesambet naik juru alas kutu golek barang si muruk Kata Suno yang sangat tidak aku mengerti Barang murup apa no? Aku gak ngerti maksudmu Ucapku sambil masih mengamati hindro yang terus tertawa Aku mau diwenei penjalin yang salah si jine pakli senggule icu Nek tak tamak no koyoe penjalin niki kok soya murup Kata Suno seraya memperlihatkan rotan kering itu kepadaku Rotan itu cuma rotan biasa sekitar setengah meter panjangnya Namun ujungnya diberi tali icu arem dan ada gantungan uang kuno yang dilupangi Ketika rotan itu dikeluarkan oleh Suno Seketika itu pula si hindro diam tidak tertawa lagi Namun tatapan hindro masih ke bawah dan mematung seperti sore tadi Nah kesunyian malam itu teramat lama bagiku Kami bertiga namun terasa hanya aku dan Suno saja yang ada disitu Aku berusaha mendekatkan hindro ke perapian agar terpantau terus oleh kami Kukopong hindro sekuat tenaga karena yang aku rasakan sangatlah berat Bahkan Suno pun merasakan hal yang sama Letupan-letupan kuberan api di perapian kami Terasa semakin besar beriringan mendekatnya hindro ke perapian Runcatan api seakan tidak terbendung tepat ketika hindro ada di depan perapian Perapian seakan ada yang menambahkan kayu dan minyak secara terus menerus tanpa henti Perapian itu meletup-letup dan berkobar-kobar Bahkan tidak jarang meledak dan melesat ke angkasa seperti burung yang keluar dari sarangnya Getaran lembut dan tanah yang kami tempatin seakan terasa menambah kengerian Dan sayup-sayup kami mendengarkan gending yang diiringi kitung mocopat yang entah berasal dari mana Dokoste, aku weti por, aku weti Rengek Suno padaku yang gemetar dan mati akal Baru kali ini si Suno memanggil namaku dengan sebutan Purnomo Padahal setiap saat dan setiap waktu teman-temanku memanggil namaku leh atau toleh Karena usiaku paling muda diantara mereka Kalau pati jagat angkoro turku Buto ya buto, manungso ya manungso Jilokone ingonan kalawan bejat lakon soko pituduh kusti Suara itu begitu mengagetkan kami Dan itu sekali lagi keluar dari mulut makhluk yang ada di tubuh sahabatku Hendro Sekno, kau jangan ambai masa lagi Awak diwiki kudu kuat namani cobaan kau ini Aku kuatkan hati Suno agar tidak ikut lemah Suara keluruk ayam hutan bersautan menandakan pagi akan datang Walau sangatlah gelap dan gelap hanya sinar perapian di depan kami yang menyinari yang lama-lama mengecil Hingga hanya meninggalkan bahara memerah saja Kami berdua bermunajat menghadap Arabi Maha Agung Walau tanpa Hendro Kami meninggalkan semua kewajiban kami untuk bersujud dan meminta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa Tapi kami meninggalkan keempat waktu sholat kami Yaitu Duhur, Ashar, Maghrib, dan Isa Di hari itu Pada cetan Tuhan saja kami takut apalagi pada murka Tuhan Kami bersimpu kepada penguasa subuh dengan dua rekaat Dingin, sejuk, terasa di dada kami setelah melewati semua keanehan dan ketakutan yang mencekam semalam Sekitar pukul lima pagi aku mengajak teman-temanku untuk melanjutkan perjalanan Bukan perjalanan ke Semeru tapi perjalanan pulang Mengingat kondisi Hendro yang tak kunjung sembuh Kami susuri jalan-jalan yang kami lewati kemarin tanpa ada sedikitpun rasa was-was Mengingat kondisi Hendro yang tak kunjung sembuh Setiap langkahku kuiringi dengan puja dan puji kehadiran Tuhan pencipta alam Agar tidak terjadi apa-apa kepada kami bertiga Namun faktanya Hari sudah siang belum juga sampai pada titik perpisahan kami dengan Pak Lik Selamat Pencari Ijuk kemarin Kami tidak patah semangat Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak itu dengan harapan bisa sampai di pertampungan terdekat Lama juga waktu yang kami lalui namun belum juga sampai di pemukiman Hal yang kami takutkan terjadi yaitu waktu malam hari bertemu lagi dengan kami Aku beris inisiatif mendirikan tenda lagi di tanah yang lumayan datar dan berbatu Tidak lupa Suno mendudukan Hendro yang sedari tadi di kandengnya Setelah tenda aku pasang seperti biasa aku membuat perapian yang agak ke bawah tenda Soalnya tanah yang miring Aneh ketika rotan diangkat Hendro bisa bergerak Tapi ketika tongkat rotan dimasukkan ke jaket se-Hindro akan diam dan berat sekali Kami yang sedari kemarin belum makan akhirnya bisa makan dan minum bahkan ngopi Meski tanpa Hendro karena dia masih terbuduk diam alias kesambet Lendingan tembakau yang terkenal gurih Aku menghisapnya dalam-dalam Sembari memikirkan hal yang aku juga tak mengerti akan mikir apa Aku terbawa dalam melamunanku Suno sembari meletakkan teko kopi di sampingku Aku sudah muak dan habis semua ketakutanku Nah apa awak mau mati Ini aku gak ngurus no Aku gak mati belas weh saiki Nah ini wayai mati ya mesti mati leh Tapi ojuk mati saiki aku durung rapi leh Jawab Suno si ganteng temanku itu sambil tertawa Obrolan receh kami berdua sangat mengasihkan Walau kami berdua sama-sama mengerti akan keadaan yang kami hadapi malam nanti Aku dan Suno sudah siap apapun itu Kami larut dalam kehindingan sore menjelang malam dengan lintingan rokok tembakau Yang kami hisap dan kopi pahit tanpa gula Malam kian mencekam Ku dengar sayup-sayup dengar gending jawa disertai tembang mocopat yang kami dengar di malam pertama Beba keganjilan mulai terasa Hendro yang sedari tadi hanya diam duduk membisu mulai berdiri Hendro lantas melakukan gerakan tari layaknya seorang penari tari topeng kali wungu Kami lihat dan seakan memperankannya dengan sangat luwesnya Semakin lama gerakannya semakin menjadi-jadi Kami hanya bisa melihatnya dengan pasrah tanpa bisa berbuat apapun juga Sangat lama kami melihat tarian dari Hendro Dan kami lama-kelamaan berada di tengah keramean pagelaran wayang orang seakan-akan begitu Anehnya yang kami lihat merupakan pagelaran tanpa pentas Bagelaran wayang orang tersebut dilakonkan di atas tanah oleh Hendro Dan entah siapa lainnya Bahkan sekali penonton yang menikmati tarian demi tarian dari setiap lakon wayang tersebut Bentuk wajah dan perawakan bermacam-macam sungguh sangat mengerikan Banyak seorang nenek yang hanya memakai jari sepinggang dengan tubuh bungku dan kulit kering keriputnya Kami bingung akan menjawab apa kepada nenek ini Bahkan Suno memalingkan wajahnya karena wajah nenek tersenyum dengan senyuman yang sangat mengerikan Anu mbah Kalo saking ngapung ngisor Kulomba dengkerto sak nikiteng pundi Kue kue kabeh sae kiono Nek alas bung Penak lek lengkenele cah bagus Kausah baliwai Kue kue karu koncomu sudah diputuku Beda masuk akal bagi kami Kalo sudah masuk karya alas bung yang secara letak ada di tenggara alas meru Padahal kami selama ini menuju barat laut Beberapa ratus kilometer yang kami tempuh hanya dalam waktu sehari Ini tidak mungkin Bahkan kalaupun itu terjadi Kenapa kami tidak pernah bertemu satu pencari ijuk pun sedari tadi Harusnya paling tidak kami bertemu dengan mereka Walaupun cuma seorang Tiba-tiba aku dan suno dikagetkan oleh hindro atau makhluk yang didalamnya Dengan secepat gelat menendang nenek tersebut Dan terjadilah pertarungan antara mereka Teriak hindro selaya menginjak kepala nenek itu ke tanah Muntahan darah keluar dari mulut nenek itu Rintian kesakitan pun terdengar dari mulutnya Ceritan kesakitan keluar dari mulut nenek itu Akhirnya hindro melepaskan si nenek itu Dan lari meninggalkan kami Di kerumunan penonton pak gelaran bayang orang gaib itu Semua mata dari penonton pak gelaran bayang kulit sontak marah kada kami Seakan ingin menguliti dan memakan tubuh kami Rasa takut sudah tak aku hirukan Yang ada cuma berdoa agar kami bertiga bisa keluar dengan selamat Gelap, gelap, dan gelap Aku rasakan Dan mulai terlihat perapian kami di depan kami bertiga Suno memanggil entah karena takut, dingin, atau lapar Yang aku tahu Suno pun ikut merasakan masuk ke alam gaib atau alas bong itu Apa diwiki sakjani ya Apa sih leh? Aku bisa kuat ini Aku pengen mulai leh Tangis Suno padaku Aku pengen mulai Aku weti Apa awak mau melum lebu noh? Apa awak muyondilok wayang wong pisan? Tanyaku yang dibalas anggukan ia dari Suno Kue kabe wis aman cabagus Wis aman Aku mung joko awakmu tukup bongso demit alas bong Kue rasa kuatir koncomo iki mung tak gari wadahku Supaya bongso demit orang ngambus Orang ngerti nih aku joko kue kabe Kenapa dan mengapa itu yang aku inginkan jawaban Tapi aku tidak berani menanyakannya Bahkan menatap mata hindro pun aku terlalu takut Malam kedua pun kami lalui dengan banyak pengerian Kembali riuh Dicau burung mulai kami dengar Ruruk ayam hutan pun saling bersautan Pagi datang Kami pun senang Perjalanan ini sangat-sangat melelahkan bagi tubuh maupun pesikis kami Hanya keinginan pulang dan bertemu keluargalah yang membuat kami terus mencari jalan keluarga perkampungan Setelah membongkar tendan dan mematikan perhatian Kami melanjutkan perjalanan pulang yang entah benar atau salah Jalan yang kami ambil ini Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Ikuti cerita misteri ini Bersambung seri selanjutnya Salam jimatres Salam satu misteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tarmijan Dari Desa Andagangan Kecamatan Paringan Kabupaten Tuban Nama saya Kasdam Dari Desa Wadung Sokotuban Nama saya Pak Suradi Dari Desa Mender Kecamatan Kasiman Nama saya Warno Dukuh Pelosorjo Meragung Dendri Saya ikut umroh bersama Radio Istana Nama saya Ibu Jamsi Desa Menjarsari Kecamatan Terutuk Kulo ikut umroh Radio Istana Budal Nguyu Mulai Nguyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sumi Jan Alamat saya Desa Banaran Kecamatan Maluk Kabupaten Pujunukoro Saya bersama istri Ikut umroh Bersama Radio Istana Pujunukoro Budal Nguyu Mulai Nguyu Nama saya Suwarti Insya saya Jangan Kecamatan Sukiwaras Saya umroh Dari Radio Istana Budal Nguyu Mulai Nguyu Nama saya Antini Desa Kunci Kecamatan Dander Uwo Dere Umroh Radio Istana Budal Nguyu Mulai Nguyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Najasimun Alamat Semberjo Karangdinoyo Pujunukoro Saya bersama istri Ikut umroh Radio Istana Siapa yang mau Mendaftarkan Segera mendaftarkan Karena Umroh bersama Istana Budal Nguyu Mulai Ia Radio Istana FM Budal Nguyu Nugoro Akan memberangkatkan Umroh di akhir Agustus 2022 Ada paket Umroh Hemat Umroh Reguler Umroh VIP Umroh Arbain Dan Umroh Plus Turki Biaya Kini sudah turun Dan normal kembali Hanya 25 juta rupiah Anda sudah bisa Berangkat umroh Segera daftarkan Diri Anda Ke Radio Istana FM Jalan Mungin Siti 126 Pujunegoro Atau hubungi Nomor telepon 0852 338 31337 Umroh bersama Radio Istana FM Aman Resmi Dan amanah Alhamdulillah 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 Apa-apa? Bihak ibu Loh Mesti bapak laliki Saiki kan wis Ono Tetes mata Air Pro Plus Probiotik Cocok Kanggu ngobati Segala macam Penyakit mata A Kini telah hadir Tetes mata Air Pro Plus Probiotik Mampu mengobati Segala macam penyakit mata Seperti katarak Glukoma Mata minus atau plus Iritasi Silinder Rabun senja Dan penyakit mata lainnya Juga bisa menyegarkan mata lelah Dan penglihatan ganda Tetes mata Air Pro Perpaduan unik bahan-bahan herbal Seperti bunga kitolot Melati putih Daun sendok Daun sirih Plus probiotik Yang berkasiat mengobati Segala macam gangguan Penglihatan Anda Untuk pengobatan Teteskan Air Pro Secara rutin 3 kali sehari 2-3 tetes Untuk perawatan Teteskan 1-2 tetes Setiap hari Sebelum tidur malam Pie pak Wes mari Tom ripate Walah Iya bu Tetes mata Air Pro Jangan mancur tenan yoh Nengen iki Ibu katun Oh wayo le bu Tetes mata Air Pro Bisa Anda dapatkan Di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Bucu Negoro Kembali Radio Istana FM Bucu Negoro Mengajak Anda Untuk berwisata religi Ke Pulau Dewata Bali Iya Mari bersama-sama Berwisata dan religi Ke Pulau Dewata Bali Dengan tujuan Desa Adat Panglipuran Legian Bali Pantai Soka Pantai Melasti Pantai Pandawa Museum Braja Santi Pantai Sese Dewi Siti Kutija Cening Ayu Krishna Dan lain-lain Biaya Hanya 950.000 rupiah Dengan fasilitas Bis terbaru Kursi 22 Dapat makan 10 kali Menginap di hotel 2 malam Berangkat hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 Jam 7 pagi Segera daftarkan diri Anda Ke Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Bucu Negoro Ingat kursi terbatas Dari Jalan Mungin Sidi 126 Bucu Negoro Inilah 95 FM Istana Radio Anda masih bersama kami Jimat sajian malam Jumat Yang menguak tabir-tabir misteri Hari sudah larut malam Jam 11 lewat 40 menit Waktu Indonesia bagian Barat Kita masih di acara Jimat Nah Saya Ki Banu Asmoro Masih bersama Ki Senggoro Bumi Kita sudah akan memasuki Jam 12 malam Atau tengah malam Sejauh mana Anda melihat Sisi mistris dan misteri Yang sudah larut malam ini Ki Senggoro Bumi Ya Semakin malam ini Sosok-sosok jin Atau sosok goib Sudah banyak sekali Yang bermunculan Apalagi Sosok yang Ini ada yang Energinya sangat besar sekali Yaitu Sosok yang berumuran darah Ki Banu Nah Sosok-sosok seperti itu Makanya saya himbok Pada Jimatres semua Entah mau kepergian kemana Harap hati-hati Karena cincin fasik seperti itu Senang sekali mengganggu kita Ya Baik kita akan Coba menerima Satu dua penelpon Ya di akhir Sesen pada malam hari ini Ya selamat malam Halo Selamat malam Mas Banu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dengan siapa Dimana Pak Yagianto Di Senjang Arjo Ya Silahkan Monggo Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dilempar Kayak benda Gitu di sendirian Terus Dua kali Kira-kira Jam setengah satu Malum Yang saya tanyakan Itu halusinasi Atau Seseorang Yang melempar Itu gak dijumpai Pak Dalam hati Lemparannya Gak disamperin Apakah benda Atau apa gitu Ya Suaranya Kayak benda Gitu Jadi di atas Gitu ya Di atas Ginteng Di samping Apa itu Di Sembok Apakah Itu Dari Ulah manusia Atau Goib Sayang sekali Harus terputus Sayang sekali Bapak Terputus Dicoba lagi Di 081 130 81095 Satu penelpon lagi Silahkan Bagi para Cimatres Tadi yang sudah Ikut Giveaway Sabar dulu Nanti kita akan Umumkan Siapa akan menjadi Pemenang Dan ternyata Saya lihat Ini untuk Like-nya Belum tembus 1000 like Jadi Untuk Taliasih dari Tim Cimat 500.000 Rupiah Tidak akan saya simpan Jadi tidak Bisa saya bagikan Pada kesempatan Malam hari ini Karena Tidak memenuhi Saran Yang like 1000 tentunya Nah Baik Sayang sekali Waktu kita terbatas Niki Senggoro Bumi Dan tentunya juga Malam Jumat depan Kita bisa bersama Kembali Di acara Jumat Dan mungkin Kritik saran Bisa Anda Sampaikan kepada kami Atau bisa komen Di setelah tayangan Ini live streaming Atau mungkin Anda Ingin didatangi oleh Tim Cimat Anda juga bisa Komen Atau bisa Inbox saya Di Facebook Giban Wasmoro Nanti akan didatangi oleh Tim Cimat Dari Kisenggoro Bumi Tadi Apa yang menjadi Pertanyaan Anda Pada kesempatan Malam hari ini Malam hari ini Pertanyaannya Malam hari ini Malam Jumat apa Nah Jawabannya Yaitu Malam Jumat Nah Saya sudah memilih Kedua pemenang Untuk yang pertama Yang mendapatkan Azimat minyak Les 10 perindunya Nah Ini Selamat Buat yang bernama Fitri Di Kepoh Baru Dengan jawaban Malam Jumat Selamat Jadi ya bisa Dihandil Waktu saya Praktek Nah Yang kedua Yang kedua Yang mendapat Azimat Semar Nah Ini Selamat Yang bernama Devano Dari Madiun Kelumutan Saraden Dengan jawaban Malam Jumat Baik Selamat Dua Jimatres Yang mendapatkan Benda bertuah Dari Kisenggara Bumi Bisa diambil Kapan ini Dia bisa diambil Waktu saya praktek Di jam saya praktek Hari Senin dan hari Selasa Jam 9 sampai jam 3 sore Baik Pertemuan pada malam hari ini Malam Jumat pun Mungkin ada petuah-petuah Kira-cara untuk para Jimatres Saya persilakan Kisenggara Bumi Sebelumnya Saya Ucapkan terima kasih Kepada Jimatres Yang selama ini Terus mendukung channel Jimat Tentunya Kritik dan Sarannya Terima Dan tentunya Di dalam kehidupan ini Kita akan Dijumpai dengan Dua pertemuan Yaitu yang pertama Dua pertemuan Atau arah Yang Allah Ridho Dan yang terakhir Pertemuan Atau arah Yang Allah Murka Maka Buatlah pilihan Supaya kita selamat Di hari Pembalasan Nanti Cukup sekian Dari saya Kisenggara Bumi Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada Kata-kata saya Yang kurang berkenang Di hati Para Jimatres semua Saya Kisenggara Bumi Salam Jimatres Salam Satu Misteri Selamat untuk Jimatres yang mendapatkan Benda bertuah Dari Kisenggara Bumi Anda bisa Ambil Pada hari Senin Dan hari Selasa Jam 9 Sampai jam 3 sore Saat Kisenggara Bumi Praktek Dan bagi para Jimatres Silahkan Yang ingin konsultasi Dengan Kisenggara Bumi Ini buka prakteknya Di Radio Istana FM Pada hari Senin Dan hari Selasa Jam 9 Sampai 3 sore Untuk Master Soleh Jam Hari Selak Rabu Dan hari Kamis Dan bagi para Jimatres Jimatres Yang punya cerita-cerita Misteri Baik pengalaman pribadi Atau mungkin orang lain Ya bisa dikirimkan Ke studio Radio Istana FM Jalan Mungin Siti 126 Jodhugoro Atau bisa email Di Banu Istana At yahoo.co.id Bisa juga Inbox di Facebook Kibana Wasmoro Atau Anda bisa Datang secara langsung Di Radio Istana FM Pada hari Kamis Malam Jumat Di acara Jimat Kita akan Ajak siaran langsung Melayu Studio 1 Kemudian bagi para Jimatres Jimatres Yang ingin mendapatkan Kaos Jimat Gelang Aktivasi Atau mungkin Bulu Perindu Atau mungkin Raja Sulaiman Anda juga bisa Lewat Sopi Di Galeri Jimat Istana Nah Bagi Jimatres Jimatres Dimanapun Anda Berada Tentunya Kritik saran Kami selalu Tunggu Dan bagi Jimatres Yang ingin Didatangi tim Jimat Anda bisa Inbox saya Terima kasih Situ subscriber Subscriber Semua Selalu Senantiasa Saya doakan Semuanya Dalam Melindungan Allah SWT Banyak Rezeki Dan tentunya Dijauhkan Dari Marabaya Selalu Sehat Terima kasih Untuk Jimatres Dari Pandawa Panter Dampo Awang Ini di Rembang Salam Jimatres Mujito Dari Temayang Salam Jimatres Juga Dari Sambiroto Gunung Jagu Rudi Kecil Terima Kasih Untuk Jimatres Dari Lamongan Tuyul Kemudian Juga Terima Kasih Untuk Jimatres Dari M. Nah Howi Di Petak Mberget Ngayam Setrenan Randy Pratama Salam Jimatres Adi Putra Bekas Adi Putra Di Semen Rejoso Nganjuk Salam Jimatres Kemudian Terima Kasih Untuk Jimatres Jimatres Yang lain Malam Hari Ini Saya Tadi Menayangkan Cerita Misteri Mengenai Perjalanan Seorang Pendaki Di Gunung Semeru Yang Masuk Di Alam Gaib Yaitu Cerita Misteri Haru Mahameru Nanti Cerita Ini Bisa Anda Dengarkan Kelanjutannya Sampai Selesai Sampai Selesai Sampai Akhir Di 95FM Istana Radio Bujonegoro Kemudian Di live Streaming Harus kita Akhiri Nanti Akan Ada Cerita Tentang Pocong Kuburan Di live Streaming Anda Bisa Dengarkan Atau Bisa Anda Ikuti Cerita Misteri Tentang Pocong Kuburan Kemudian Nanti Di Radio 95FM Istana Bujonegoro Bisa Anda Ikuti Sampai Pagi Nanti Satu Cerita Haru Mahameru Perjalanan Pendakian Di Terima kasih Untuk Jimatres Dari Bambang Aji Maturusun Angga Di Cipulir Kemudian Dari Jimatres Bukir Rantau Bali Salam Jimatres Ya nanti Teman-teman Di Bali Bisa ketemu Saya Tanggal 24 Tanggal Bulan 6 Ya Insya Allah Kita akan Berwisata Di Bali Di Tanggal 24 Juni Nanti Irul Rantau Jakarta Salam Jimatres Kemudian Pak Sugeng Di Banjarjo Salam Jimatres Pak Sugeng Kemudian Benderan Mayang Rejo Terima kasih Salam Jimatres Untuk Anda Tidak Lupa Juga Untuk Jimatres Dari Mulyo Rejo Kanaya Putri Salam Jimatres Untuk Anda Malam Hari ini Sudah bersama Saya Giban Wasmoro Kemudian Dari Pak Erli Tambak Rejo Turi Terima Kasih Salam Jimatres Untuk Anda Kintir Yang Ada di Kawasan Kedungadem Ini Terima Kasih Kemudian Juga Barungan Terima Kasih Imam Kasanun Yang Dari Kedungadem Andi Gemrong Bobol Sekar Yang Lagi Nobar Di Warung Mbak Nita Salam Jimatres Untuk Kawan-kawan Yang Dari Sana Kemudian Terima Terima Yang Lagi Nobar Dimanapun Anda Berada Pada Malam Hari Ini Kemudian Pak Yasin Di Jeruk Pecel Ngasem Salam Jimatres Untuk Pak Sugeng Dengerin Sampai Selesai Nanti Untuk Cerita Haru Mahameru Bisa Anda Dengarkan Di 95 FM Sampai Akhir Kemudian Live Streaming Memang Kita Harus Akhiri Nanti Setelah Cerita Misteri Pocong Kuburan Terima Kasih Untuk Jimatres Dari Yogi Di Kedung Tuban Kemudian Dari Ndaur Ngerabakan Hoirul Anam Salam Jimatres Untuk Anda Pada Sengawi Mas Hadi Prayitno Terima Salam Jimatres Untuk Anda Baik Terima Kasih Untuk Semuanya Para Jimatres Jimatres Dimanapun Anda Berada Saya Ki Banu Asmoro Bersama Ki Senggoro Bumi Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Pada Kesempatan Malam Hari Ini Di Malam Jumat Malam Yang Sesakit Aroma Mistis Dan Berjuta Juta Misteri Di Acara Jimat Sajian Malam Jumat Insya Allah Malam Jumat Depan Kita Bisa Bersama Sama Kembali Di Satu Acara Penuh Mistis Dan Misteri Sekali Lagi Ki Banu Asmoro Dari Studio Siar Jalan Mungin Siti 126 Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kurang Dari Saya Kesempurna Mutlak Milik Allah Subhanahu Atala Ingat Percaya Tidak Percaya Makhluk Gaib Itu Ada Di Sekitar Anda Salam Jimatres Salam Satu Misteri Au Kembali Tim Cimat Punya Cerita Dengan Judul Pocong Penghuni Kuburan Cerita Ini Dikirimkan Oleh Rudy Dipuban Dikirimkan Kejadian Ini Saya Alami Kira-kira Dua Tahun Yang Lalu Sekitar Akhir Bulan Juli 1996 Dimana Ketika Itu Kami Ditugaskan Menjadi Mahasiswa KKN Di Salah Satu Desa Di Pesisir Pantai Pangandaran Cerita Ini Berawal Ketika Kelompok KKN Kami Yang Berjumlah Sepuluh Orang Menjadi Tenaga Sukarela Di Desa Tertinggal Di Daerah Ciamis Setelah Sampai Di Desa Kemudian Kami Ditempatkan Di Salah Satu Rumah Penduduk Lalu Kami Dibawa Kekantor Kepala Desa Disana Kami Diperkenalkan Kepada Seluruh Berangkat Desa Dan Bersilaturahmi Dengan Pembuka Agama Setempat Disela-sela Perkenalan Kepala Desa Itu Mengatakan Adik-adik Jangan Kaget Kalau Di Desa Ini Masih Banyak Hal Yang Gaib Dan Supranatural Disini Sudah Biasa Ujar Kepala Desa Itu Sambil Memperlihatkan Botol-Botol Yang Di Dalamnya Berisi Barang-Barang Kiriman Alias Santet Selama Dia Menjabat Dari Kepala Desa Kami Yang Notabene Orang Kota Awam Dengan Masalah Masalah Supranatural Cukup Kaget Dan Ketakutan Juga Mendengar Informasi Dari Kepala Desa Itu Yang Menghirankan Dari Desa Itu Ketika Kami Melakukan Survei Tempat Ternyata Dua Tiga Bagian Dari Desa Itu Dipenuhi Uburan Hingga Di Desa Itu Ada Tiga Kategori Untuk Kuburan Ada Kuburan Biasa Kuburan Tua Dan Kuburan Keramat Tung 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 S Tung 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 Terima kasih telah menonton Sampai suatu ketika saat koordinator desa kami berharus menyapaikan surat undangan rapat ke rumah kepala desa Yang jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan ojek Dusun Kades kami berada di puncak gunung yang kami tempati Dan harus melewati hutan pinus yang cukup lebat Dan kata penduduk setempat hutan itu cukup angker Setelah menyampaikan surat dan berbincang-bincang sejenak Teman kami yang mengantar surat pun pamit pulang Di tengah perjalanan tukang ojek itu pun mengobrol dengan teman kami Dan kalau Dan KKN takut sama hantu enggak Ditanya seperti itu temanku menjadi heran dan sedikit ketakutan Eh mang jangan ngomong yang enggak enggak dong kan serem Kalau emang enggak takut sama hantu Ah itu si kecil disini sudah biasa den Tuh sebelah kanan dan kiri kita kan kuburan keramat Atas si tukang ojek yang sepertinya sudah terbiasa dengan hal-hal yang aneh Belum 10 menit dari obrolan mereka tiba-tiba mesin motor itu mati Walaupun sudah berusaha untuk menghidupkan motor itu tetap sia-sia Beberapa saat kemudian ban motor itu meledak dengan sendirinya Aneh Biasanya ban meledak atau kempes kalau menggila sesuatu Aduh kenapa jadi gini ya mas Begini saja Den Den tunggu dulu disini Emang ke bawah dulu membetulkan ban motor ini ya Walau sebenarnya takut tapi apa boleh buat akhirnya temanku itu juga Menunggui motor itu di tengah hutan yang jauh dari mana-mana Sambil duduk dan istrihat di atas batu yang sudah berlumut Temanku yang tak tahu kalau batu yang dia duduk itu adalah batu nisan kuburan keramat yang sudah berlumut Setelah setengah jam tukang ojek itu pergi Tiba-tiba angin berembus dengan cepat Samar-samar temanku itu melihat bayangan buku terkelebat di atas pohon pinus Bayangan itu semakin jelas ketika sinar bilang menerpa tubuhnya Dan makhluk itu seperti tertawa mengikik pelan dan sedikit mendesah karena tertiup angin Temanku yang dari tadi komat kamit membaca duat tiba-tiba pingsan dan ngompol di atas batu nisan itu Singkat cerita Ia sudah dibawa ke rumah oleh tukang si ojek dan dirawat oleh orang pintar setempat Malam kian larut teman-temanku satu persatu beranjak tidur kecuali aku dan Rudy Kami mengobrol di beranda depan menghadap karam masjid tua dan kantor kepala desa Yang di belakangnya dipenuhi oleh kuburan Jam saat itu menunjukkan pukul satu dini hari Tiba-tiba temanku melihat ada bayangan putih seperti mayat yang dipungkus kain kafan Alias pocong Kamu lihat gak? Melihat apa? Pocong Lalu aku pun refleks melihat ke arah dia menunjuk Dan aku pun melihat sesok tubuh yang dipungkus kain kafan sedang melintas di antara pohon mangga dekat masjid menuju ke arah belakang kantor kepala desa. Kami pun langsung berteriak, Oh, pacang! Sambil berlari masuk ke dalam rumah. Seisi rumah bangun dan bertanya ada apa lalu kami menceritakan yang kami alami tadi. Tentu saja seisi rumah jadi ketakutan. Akhirnya kami pun berencana untuk tidak tidur malam itu. Tapi setelah jam tiga diniari ternyata rasa kantuk mengalahkan kami. Akhirnya kami pun tidur kembali ke kamar. Kecuali Rudy yang tidur di sofa kamar tamu karena kamar tempatnya sudah penuh. Sekitar jam empat pagi kami dikagetkan oleh teriakan Rudy yang keras sekali. Kami pun keluar kamar dan di depan mata kami terlihat sesosok kocong yang sedang duduk di sebelah teman kami itu. Tatapan matanya sayu, kulitnya melepuh dan bernanah. Kami semua serentak membaca doa-doa minta kekuatan dari yang di atas. Tiba-tiba sosok itu mulai mengeluarkan asap dan akhirnya menghilang dari pandangan kami. Kami sesaat terdiam begitu juga denganku. Serasa di dalam mimpi setelah sadar kami berusaha menolong teman-teman kami yang sedang pingsan. Akhirnya kami sepakat untuk tidak tidur sambil bersama membaca doa. Setengah enam kami sholat subuh, pintu rumah diketuk dari luar. Terima kasih telah menonton! Setelah dibuka ternyata Pak Kosim yang sedang meronda. Kata beliau kami disuruh datang ke rumah salah satu penunduk nanti siang karena ada yang meninggal. Siangnya kami datang untuk melayat dan sekedar mengucapkan burut berduka cita. Setelah dipersilahkan masuk kami pun berdoa di samping ciasa. Tapi ternyata setelah kami lihat wajah yang meninggal itu wajahnya seperti sama pocong yang kami lihat tadi malam. Anehnya. Itulah cerita bersama tim Cimba. Terima kasih telah menonton!